Tombak penghukum iblis, yang diselimuti cahaya merah tua dan terbungkus dalam cahaya ungu iblis, membawa kekuatan destruktif yang tak terhentikan dan menyerang bagian tengah kepala kaisar ular bersisik putih. Bang! Serangkaian percikan api memercik di udara, dan lingkaran true essence yang tersebar tersapu. Chu Hen merasa tombaknya seolah menusuk pelat besi, dan tidak menimbulkan kerusakan apapun pada lawan sama sekali. Ini, Chu Hen mengerutkan kening, seharusnya tidak demikian. Kekuatan tombak tadi seharusnya mampu menembus pertahanan raja binatang tingkat 5 atau 6. Mungkinkah kekuatan segelnya hanya menekan 90% serangan kaisar ular skala putih, dan tidak melemahkan pertahanannya? Jika itu masalahnya, maka itu bukan hanya masalah kecil. Detik berikutnya, sisik berbentuk berlian di tubuh kaisar ular bersisik putih bersinar dengan cahaya hijau yang aneh, dan mata ular vertikalnya juga muncul dengan cahaya hijau. Kekuatan tersembunyi yang kuat seperti aliran deras melonjak kembali ke sepanjang tubuh tombak pembunuh iblis. Peng! Lengan Chu Hen bergetar hebat, dan mati rasa yang ekstrim menyebar ke bahunya. Dia hampir terlempar lagi bersama tombaknya. Keke! Mata kaisar ular bersisik putih penuh dengan penghinaan dan ejekan, dan aura raja binatang buas yang dipancarkan dari tubuhnya membuat Chu Hen merasa seolah-olah ada beban takasat mata yang menekan tubuhnya. Ini adalah semacam aura bawaan dan mendominasi dari binatang iblis tingkat tinggi. Di depan kaisar ular bersisik putih, aura Chu Hen terus-menerus ditekan, dan ditekan hingga titik terendah. Weng! Angin kencang menari-nari, dan ruangan bergetar. Arus dingin mendatangkan malapetaka di seluruh istana bawah tanah, dan kaisar ular bersisik putih menerkam ke arah Chu Hen lagi. Sisik halus di tubuhnya berdiri seperti duri, dan dipenuhi aura pembunuh, dan auranya melonjak. Ekspresi Chu Hen sedikit berubah. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru meletakkan di menpunisir spir di depannya, dan dengan paksa memblokir serangan lawan. Peng! True Essence terciprat seperti meteor. Chu Hen dengan cepat mundur, dan kedua kakinya mendarat di dinding di belakangnya. Saat dia melepaskan kelembaman kuat dari tubuhnya, pertama-tama dia menekuk lututnya, dan kemudian dengan kuat mengerahkan kekuatan melalui tumitnya. Dengan suara swash, Chu Hen bangkit kembali menuju kaisar ular bersisik putih seperti bola meriam. Saat dia bergerak, Chu Hen langsung menyingkirkan tombak penghukum iblis, dan taring tanpa batas muncul kembali di tangannya. Bas dengungan. Sebelumnya, Limitless Fang adalah pedang hitam, tapi setelah Tuobasa menggunakan teknik pemurnian pengorbanan untuk meningkatkannya, bilahnya memiliki kilau merah tua. Dan di dalam lampu merah itu, ada juga untayan cahaya abu-abu. Loah putih, ambil ini. Chu Hen berteriak keras, dan taring tanpa batas segera meledak dengan pancaran cahaya merah tua yang tak tertandingi. Semburan suara gemuruh menumpuk, bercampur dengan auman binatang iblis yang kacau balau. Saat aura mengerikan itu mengalir, Chu Hen mengangkat pedangnya ke atas kepalanya, seolah-olah dia sedang memegang pedang yang menyala-nyala dengan nyala api yang kuat. Ledakan. Kecepatannya sangat cepat, dan serangannya sangat kuat. Serangan Chu Hen mendarat dengan kokoh di sisi kiri leher kaisar ular sisi putih. Ledakan kemegahan merah tua itu seperti gelombang besar air yang memercik. Gelombang energi yang agung dan perkasa menyebar secara sembarangan, menyebabkan seluruh istana bawah tanah berguncang. Pembatasan pertahanan di segala arah diaktifkan, dan pola cahaya serta angka yang ada di seluruh dinding batu berkedip-kedip dengan kilau yang indah. Ombak kolam di bawah melonjak puluhan meter ke langit, dan bahkan tanda misterius di tangga sekitarnya dengan cepat diaktifkan dan menyala. Dalam sekejap, kabut tebal di kolam naik seperti kabut, dan ombak kemasan berkilauan di bawah cahaya jernih. Istana bawah tanah yang redup langsung menjadi megah, seolah-olah itu adalah istana surgawi para dewa. Namun, yang membuat Chu Hen semakin terkejut adalah serangan yang sangat merusak ini masih tidak meninggalkan satu luka pun di tubuh kaisar ular skala putih. Hanya ada bekas dangkal pada sisik yang melayang dengan lampu hijau. KK! Kaisar ular bersisik putih mendesis mengejek. Ia menertawakan kebodohan dan ketidaktahuan manusia ini. Detik berikutnya, lampu hijau aneh meledak dari tubuh kaisar ular bersisik putih, dan kekuatan balasan yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak menuju Chu Hen. Bang! Kekuatan tersembunyi yang melonjak-melonjak ke arahnya, dan kali ini, Chu Hen hampir memantulkan pedang di tangannya. Apa yang sedang terjadi? Chu Hen didorong mundur dengan sedikit canggung. Baru saja, ketika dia menyerang dengan demon puniser spear, dia tidak mampu menembus pertahanan lawan. Kemungkinan besar karena level senjata spiritualnya tidak cukup tinggi, dan kekuatan penghancur yang dikandungnya tidak dapat menembus skala lawan. Itulah sebabnya Chu Hen mengganti taring tanpa batas. Sekarang, level limitless fang sudah sebanding dengan lima harta teratas di ranking senjata spiritual. Secara logika, dengan harta karun setingkat ini dan kekuatannya sendiri, dia seharusnya tidak mampu menembus salah satu skala lawannya. Siu! Sebelum Chu Hen sempat berpikir, seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang ke arahnya. Murid Chu Hen sedikit menyusut. Lampu merah ini sebenarnya adalah lidah merah kaisar ular bersisik putih. Weng! Lidah merah mengeluarkan cahaya iblis, dan duri padat di permukaannya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang dingin. Chu Hen tidak berani gegabuh. Dengan membalikan tubuhnya, dia menghindari serangan lawan di udara. Lidah merah tajam menyapu bahu kiri Chu Hen. Meski tidak langsung menyentuh lengannya, aura yang menutupi lidah ular itu tetap membelah udara dan membelah daging di bahu Chu Hen. Sesaat kemudian, sensasi mati rasa yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendesis! Alis Chu Hen berkerut. Dia tidak ragu jika serangan itu mendarat di tubuhnya, itu akan menembus dadanya. Untungnya, Chu Hen memiliki banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Dia tidak peduli dengan luka kecil di tubuhnya, dan dia sekali lagi menggunakan kecepatan teknik gerakan gemetar cahaya untuk menyerang kaisar ular skala putih. Bang! Ledakan! Tebasan demi tebasan, taring tanpa batas menebas tubuh lawan, menyebabkan percikan api beterbangan. Namun setiap saat, semuanya sia-sia. Ia tidak mampu menembus pertahanan lawan. Tidak, setiap kali Chu Hen melancarkan serangan, dia akan mendapat serangan balik yang sengit. Setelah serangkaian pertempuran sengit, Chu Hen sangat lelah. Hei, bocah bodoh, apakah ini menyenangkan? Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan hidup lebih dari sepuluh menit, kata burung pipit api surgawi bersayap suci sambil tersenyum. Chu Hen memutar matanya dan memarahi dengan suara rendah, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan cepat. Aku akan mati, jadi kamu bisa masuk neraka bersamaku. Hei hei, jangan terburu-buru. Pernahkah Anda menyadari bahwa setiap kali Anda menyerang, kekuatan tersembunyi yang Anda gunakan untuk melakukan serangan balik adalah kekuatan Anda sendiri. Kemudian, saat Chu Hen selesai bertanya, ekor besar kaisar ular bersisik putih menyerangnya, dan dia langsung terlempar. Dia jatuh ke tanah lebih dari sepuluh meter sebelum dia bisa berhenti. Untungnya, tubuh fisik Chu Hen cukup kuat. Jika itu orang lain, mereka akan disiksa sampai mati beberapa kali. Bagus, sederhananya. Kalau tidak, kamu benar-benar akan mati. Burung pipit api surgawi bersayap suci tidak tahan lagi. Sisik kaisar ular bersisik putih kebal terhadap senjata logam. Kebal terhadap senjata. Chu Hen kaget, wajahnya penuh keheranan. Itu benar, tidak hanya kebal terhadap senjata, tetapi sisiknya juga dapat mencerminkan serangan kekuatanmu. Jadi, kecuali kamu telah direndam dalam cairan rumput khusus atau kamu memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan, tidak peduli bagaimana kamu menyerang, itu akan sia-sia. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan membunuhmu, dasar pelacur. Chu Hen sangat marah sampai giginya gatal. Dia memiliki keinginan untuk menyeret burung bodoh itu keluar dan menghajarnya. He he, tadi kamu yang tidak menyuruhku bicara, dan sekarang kamu menyalahkanku. Hentikan omong kosongmu. Langsung ke intinya. Ledakan. Hembusan angin kencang menyapu, dan kaisar ular bersisik putih mengeluarkan cahaya putih seperti kilat dari mulutnya. Undulasi yang sangat kejam dan destruktif dipenuhi dengan aura kematian. Chu Hen hampir berguling-guling di tanah untuk menghindarinya. Jangan gunakan senjata, kata burung pipit api surgawi bersayap suci. Apa? Sebagai perbandingan, akan lebih mudah bagimu untuk melukainya dengan tangan kosong. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, sepertinya ini bukan ide yang bagus. Namun, Chu Hen tidak punya waktu untuk meragukan kebenaran kata-kata pihak lain. Kaisar ular bersisik putih tidak berniat memberinya jalan keluar sama sekali. Dia tidak punya pilihan lain selain bertarung. Segera, Chu Hen menyingkirkan Fang tanpa batas. Ledakan. Segera setelah itu, kekuatan yang mengjulang tinggi meletus seperti semburan gunung. Cahaya hitam yang melonjak naik seperti api dunia bawah. Energi primal keos meledak, menyebabkan aura Chu Hen berlipat ganda. Pada saat ini, ekor menakutkan kaisar ular bersisik putih terayun dengan keras lagi, dan tekanan yang kuat menekan seperti gunung. Mata Chu Hen menjadi dingin. Tinjunya, yang dikelilingi oleh gelombang energi vital hitam, bertabrakan dengan ekor ular. Bang! Istana bawah tanah yang besar bergetar hebat. Cahaya putih menyilaukan dan cahaya hitam pekat segera meledak. Gelombang udara yang ganas naik seperti awan. Kaki Chu Hen menopang tanah saat dia mundur. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah kaisar ular bersisik putih juga dengan cepat bangkit kembali kali ini. Retakan, lebih dari sepuluh sisik terbuka, dan bekas darah melayang di udara. Itu benar-benar berhasil. Mata Chu Hen berbinar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun darah di tubuhnya juga bergejolak, dan tulang-tulang di tangannya hampir patah, setidaknya dia telah mendapatkan kembali kekuatannya. Huff, kaisar ular, kan? Kaisar binatang buas, kan? Aku bersenang-senang memukulmu tadi, mari kita lihat apakah aku tidak mengulitimu hidup-hidup hari ini. Chu Hen membangunkan dirinya, dan dia langsung menyerang ular itu dengan aura kekerasan. Saat kekuatan caotik menumpuk dan bangkit, sepetak petir gelap menyebar dari dalam tubuhnya. Pupil vertikal kaisar ular bersisik putih dipenuhi dengan rasa dingin yang menyeramkan. Sisik yang menutupi tubuhnya juga berdiri, dan ia menyapu aura kaisar binatang yang kuat saat menghadapi Chu Hen. Saat ini, di lembah di luar. Berdengung. Awan di langit melonjak, dan gunung yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit. Aliran udara di seluruh lembah menjadi kacau. Semua orang dari kota eksekusi bulan, Sekte Sura, Sekte Seribu Bangau, Sekte Hujan Ilusi, dan paviliun pedang surgawi memusatkan perhatian pada monumen batu di depan mereka. Pola cahaya yang menyerupai tanaman merambat berwarna-warni sangat cemerlang dan mempesona. Namun gelombang energi yang dikeluarkan oleh tubuh batu tersebut berfluktuasi antara kuat dan lemah. Keadaannya sangat tidak stabil. Tanah pegunungan bergetar samar, dan samar-samar semua orang bisa merasakan aura aneh. Apa yang sedang terjadi? Apakah pembatasan itu akan dicabut? 472. Di luar istana bawah tanah, di lembah. Para jenius dan ahli dari berbagai Sekte menatap tablet batu segel yang megah, gelisah, dan sangat tidak stabil di depan mereka. Tugu batu setinggi 100 meter itu mengjulang ke langit seperti gunung yang mengjulang tinggi. Tanda-tanda indah dan misterius menutupi permukaan tablet. Mereka mempesona seolah-olah diukir oleh pelangi suci atau karakter kuno. Itu sangat menarik. Di tengah banyaknya tanda jimat yang aneh. Yang paling menarik perhatian adalah tanda segel di keempat arah. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan dan kebingungan. Tablet batu itu menjadi semakin tidak stabil. Apa yang sedang terjadi? Apakah penghalang itu akan dihilangkan? Atau ada alasan lain? Di tim Moon NCT, Luo Mengshang sedikit mengernyit dan mengerucutkan bibirnya. Mata indahnya dipenuhi kekhawatiran. Chu Hen telah berada di dalam tablet batu selama beberapa waktu. Alasan mengapa monolit akan memicu aura kacau kemungkinan besar disebabkan oleh Chu Hen. Apa yang ditemui pihak lain di dalam? Luo Mengshang tidak mungkin mengetahuinya. Semuanya, kenapa kita tidak bekerja sama untuk menembus penghalang tablet batu itu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari tim ilusori Reinsek. Para jenius dan ahli dari berbagai tim sedikit terkejut. Orang yang berbicara tidak lain adalah pemuda yang sejak awal tidak menonjolkan diri. Dia memiliki penampilan biasa dan temperamen biasa. Selain kulitnya yang putih, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jika orang biasa berbalik dan bergabung dengan kerumunan, mereka yang melihatnya akan segera melupakan seperti apa penampilannya. Dan orang ini adalah pemimpin tim ilusori Reinsek. Chang Yuanze, Tu Ye, Kou Tianchen, Si Wenxing. Kelompok itu sedikit terkejut. Para jenius terbaik dari berbagai sekte di provinsi seratus kerajaan cukup terkenal. Mereka telah mendengar satu sama lain. Namun, mereka tidak mengenal orang di depan mereka. Siapa namamu? Di tim sekte Seribu Bangau, Si Wenxing mengelus dagunya dengan satu tangan dan bertanya dengan penuh minat. Pria itu tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, itu hanya nama rendahan. Tidak layak disebutkan. Bukan solusi bagi kita untuk hanya menunggu di sini. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk memecahkan segel penghalang ini? Adapun siapa yang mendapat stempel kutukan empat arah, itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Bagaimana menurutmu? He he, kakak muda ini cukup percaya diri. Tu Ye dari sekte Surater senyum jahat. Gigi putihnya dipenuhi rasa dingin. Dalam hal kepercayaan diri, aku khawatir aku tidak bisa dibandingkan dengan kakak senior Tu Ye. Dalam keadaan seperti itu, kakak senior sekte Shuro masih bisa tetap tenang. Aku terkesan. Dia secara alami mengacu pada tekanan yang diberikan oleh dua murid inti dari sekte Seribu Bango pada sekte Asura. Tu Ye tersenyum dengan tenang. He he, apa yang menarik dari adegan ini? Ini bukan pertama kalinya kami berurusan satu sama lain. Kita semua tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hah. Kou Tian Chen mencibir, matanya dipenuhi ejekan. Apakah kamu masih ingin terus membuang-buang waktu di sini? Pemuda itu melanjutkan. Kedua tim saling melirik. Chang Yuanze dari Moon NCT berinisiatif mengutarakan pendapatnya. Saya setuju untuk menerobos penghalang. Meskipun semua orang yang hadir di sini berasal dari sekte dengan sumber daya dan warisan yang kaya, Kota Tanda Bulan memiliki delapan klan yang kuat, dan ada banyak orang dengan bakat bawaan yang luar biasa. Jadi, kekuatan Kota Tanda Bulan secara keseluruhan tidak jauh lebih lemah daripada sekte-sekte tersebut. Tidak. Namun, begitu Chang Yuanze selesai berbicara, dia langsung mendapat keberatan Luo Mengcang. Semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat mereka mengungkapkan ekspresi mencurigakan. Luo Mengcang sebenarnya keberatan. Dia mengangkat mata indahnya dan membuka bibir merahnya. Semua orang di sini tahu betapa kuatnya seorang master pola bumi. Tidak ada yang bisa menjamin konsekuensi dari serangan dan sembarangan terhadap teknik rune yang dibuat oleh Shifeng Xi. Saat dia mengatakan ini, semua orang merasa itu masuk akal. Wu Xiu, yang berada di alam Void Piercing, sangat berbahaya di depan teknik rune master pola bumi. He he, aku mendukung nona Mengcang, kata Mu Feng dari pavilion pedang surgawi sambil tersenyum. Yang lain tidak banyak mengutarakan pendapat. Saat semua orang berencana membuat rencana jangka panjang, pemuda dari sekte hujan ilusi tersenyum acuh tak acuh dengan makna yang dalam. He he, Luo cantik yang hebat, aku khawatir keberatanmu bukan demi keselamatan semua orang, kan? Oh, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Luo Mengcang lagi. Lalu menurutmu kenapa aku melakukan ini? Luo Mengcang menjawab dengan tenang. Yang ingin aku katakan adalah, si cantik Luo, penampilanmu terlalu kebetulan, pemuda itu mengangkat alisnya sedikit, senyuman di wajahnya membawa sedikit feminitas. Karena kamu datang bersama penduduk Moon and City, kenapa kamu pergi di tengah jalan? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? He he, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengatakannya. Kalau begitu biarku tebak, mungkin Anda keluar di tengah jalan karena seseorang. Dan ketika Anda muncul di sini, Anda menghancurkan puncak gunung dan menyebabkan keributan yang sangat besar. Perhatian siapa yang ingin Anda tarik? Baiklah, seperti yang kamu katakan, kamu diserang oleh binatang iblis. Tapi mengapalah batu, yang sudah jelas-jelas tenang, tiba-tiba menjadi ganas dan kacau pada saat yang bersamaan. Kata-kata pemuda itu jelas, membantu semua orang mengatasi kebingungan mereka. Luo Mengcang tidak berbicara. Namun, pemuda itu menjadi semakin senang. Baiklah, kecantikan memiliki keistimewaannya masing-masing, terutama kecantikan seperti Great Beauty Luo. Apapun yang dia katakan adalah apa adanya. Kami akan mempercayai apa yang Anda katakan untuk saat ini, dan semuanya hanya kebetulan. Namun, keberatan Anda tadi sangat tegas. Jadi, izinkan saya dengan berani membayangkan bahwa si cantik Luo tidak mengkhawatirkan keselamatan semua orang, tetapi keselamatan orang yang datang bersama Anda. Orang yang datang bersamamu. Suara mendesing. Kata-katanya membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Dalam sekejap, semua orang dari berbagai kelompok tiba-tiba menyadari. Kou Tian Chen, Si Wen Sing, dan Tu Yei adalah orang pertama yang meledak dengan kilatan tajam di mata mereka. Aura yang sangat kuat meledak dari tubuh mereka. Dengeng dengungan. Detik berikutnya, tiga pilar cahaya menyelaukan meledak dari telapak tangan ketiga orang itu, menyapu kekuatan dahsyat yang melintasi langit dan menghantam tablet batu dengan kuat. Ledakan. Itu menghancurkan bumi, dan gunung-gunung bergetar. Badai menderu-deru di antara langit dan bumi, dan gelombang energi yang melonjak memicu gelombang puing dan debu. Tablet batu segel, yang telah diserang oleh kekuatan luar, seperti gunung berapi yang marah, meletus dengan kekuatan dahsyat yang membumbung ke langit. Tirai tipis yang menempel di sekitar tablet batu itu bersinar dengan pola cahaya seperti pelangi ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Itu sama kuatnya dengan milik dewa. Gempa susulan yang dahsyat menyebar ke segala arah, dan tanah di bawah lembah mulai terbelah menjadi celah-celah yang dalam dan suram. Selain Tu Yei, Kou Tian Chen, Si Wen Sing, dan beberapa jenius kuat lainnya yang masih bisa mempertahankan ketenangan mereka. Banyak orang terguncang oleh aura agung dan terpaksa mundur. Melihat tablet batu segel yang bergetar hebat secara tidak normal, Luo Mengcang mengepalkan tangannya yang seperti batu biok. Wajah cantiknya sedikit berubah, dan kekhawatiran mendalam memenuhi matanya. Semua orang sudah mengetahui rencananya dan rencana Chou Hen. Dengan kekuatan Luo Mengcang saja, tidak mungkin dia bisa menghentikan begitu banyak ahli, jadi dia hanya bisa percaya pada Chou Hen. Segera, Wu Siu dari Sekte Hujan Ilusi, Sekte Seribu Bangau, dan Sekte Shuro mulai menyerang tablet batu tersebut. Setelah itu, tim kota ujung bulan juga bergabung di bawah pimpinan Chang Yuan Zhe. Di sisi lain, pavilion pedang surgawi tidak mengambil tindakan apapun. Mu Feng menyipitkan matanya dan menatap ragu pada Luo Mengcang, yang tidak jauh darinya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, agar nona Mengcang begitu protektif terhadap seseorang, mungkinkah? Tablet batu itu menekan raja ular putih, dan istana bawah tanah menjebak kaisar binatang. Di istana bawah tanah, ledakan. Bang! Kekuatan dahsyat bertabrakan, menyebabkan segala macam ledakan hebat di istana bawah tanah. Kilau hijau tua dan cahaya hitam yang mendominasi seperti tabrakan meteorit. Setiap kali mereka bertabrakan, percikan api akan berterbangan dan true essence akan mendatangkan malapetaka. Di istana bawah tanah yang besar, pertempuran antara cuhen dan kaisar ular skala putih berlangsung sederhana dan penuh kekerasan. Satu manusia dan satu binatang, bertarung satu sama lain dalam jarak dekat, bisa dikatakan sangat ganas dan brutal. Seluruh tubuh cuhen diselimuti cahaya hitam keungguan. Mengungkapkan aura geram dan mendominasi, ia langsung terlibat pertarungan tangan kosong dengan lawannya dengan tangan kosong. Tubuh kaisar ular bersisik putih memancarkan cahaya hijau, dan aura kaisar binatang yang kuat itu menakutkan dan menakutkan. Namun, setelah serangkaian bentrokan sengit, cuhen sepertinya sudah terbiasa dengan aura penindasan lawannya. Dia tidak lagi terkendali seperti sebelumnya, dan tekanan tak terlihat pada tubuhnya telah sangat berkurang. Jika ada orang lain yang menyaksikan pemandangan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga rahang mereka jatuh ke tanah. Kaisar ular bersisik putih, yang ditakuti semua orang dan akan menjadi pucat saat disebutkan, sebenarnya dipenuhi luka berdarah pada saat ini. Sebagian besar sisiknya telah hancur dan rontok, dan banyak bagian tubuhnya yang rusak parah. Sepertinya telah dihancurkan oleh palu yang berat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang yang menyebabkan luka seperti itu pada kaisar ular skala putih adalah husiu, yang hanya berada di peringkat ketiga dari alam penusup kekosongan. Bahkan jika 90 persen kekuatan kaisar ular skala putih disegel, sama sekali tidak ada yang akan percaya bahwa pihak lain bisa terluka begitu parah. Namun, Chou Hen tidak jauh lebih baik. Seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar menetes dari sana. Sebagian besar pakaian di tubuhnya diwarnai merah oleh darah segar dan beberapa bekas luka tersayat di wajahnya yang tegas dan tampan. Meski begitu, sepasang mata iblis Chou Hen masih memancarkan semangat juang yang tinggi. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Di bawah aura yang kuat dan berkembang, samar-samar terungkap aura kejam. Dibandingkan dengan kaisar ular bersisik putih, Chou Hen tampak lebih seperti binatang buas. Pada awalnya, saat Chou Hen mengelak, dia melihat peluang yang tepat dan melancarkan serangan balik. Kemudian, Chou Hen langsung berhadapan langsung dengan kaisar ular skala putih. Meskipun sebagian besar waktu, Chou Hen akan dipukul mundur, dia akan segera berdiri lagi dan bertarung dengan kaisar ular. Semakin kaisar ular bersisik putih bertarung, semakin ketakutan jadinya. Awalnya mengira bahwa manusia kecil di depannya ini dapat dengan mudah ditangani, tetapi tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Chou Hen agak menakutkan. Ledakan Tabrakan energi yang hebat dan dahsyat sekali lagi meledak di udara, dan seluruh istana bawah tanah bergetar hebat. Tinju kanan kuat Chou Hen menghantam kepala pihak lain dengan keras. Kekuatan kekacauan dan kekuatan mata iblis melonjak seperti gelombang pasang yang dahsyat. Sepotong besar sisik di dahi kaisar ular bersisik putih pecah dan darah berceceran. Cahaya dingin muncul di matanya, dan dia membuka mulutnya untuk meludahkan lidahnya yang seperti darah. Seperti pedang pelangi, pedang itu menembus jantung Chou Hen. Namun, mata iblis Chou Hen juga melepaskan cahaya umu iblis. Dia dengan gesit berjungkir balik di udara, menghindari serangan pihak lain, dan mendarat dengan mantap di kepala kaisar ular. Segera setelah itu, Chou Hen membuka telapak tangan kirinya, dan dengan kecepatan kilat, dia meletakkan tangan kirinya di kepala pihak lain. Berdengung. Detik berikutnya, kekuatan yang sangat kuat meledak dari telapak tangan Chou Hen, dan cahaya perak yang menyelaukan mekar seperti matahari. Aku tidak percaya kamu masih kebal terhadap kekuatan alat suci. Pembuluh darah di lengan Chou Hen menonjol, dan dia berteriak keras. 473. Dube Star Soul Pearl, meledak. Aura yang sangat kuat dan kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangan Chou Hen. Cahaya perak yang seterang matahari meledak dengan dampak yang sangat dahsyat. Tangan kiri Chou Hen, yang memegang mutiara jiwa bintang Dube, ditekan dengan kuat ke kepala kaisar ular bersisik putih. Pembuluh darah di lengannya menonjol, dan cahaya perak yang menyelaukan segera mekar. Bang! Kekuatan tumbukannya seperti semburan gunung, dan suara yang memekatkan telinga seperti guntur yang bersilangan. Ruang berguncang hebat, gelombang udara beterbangan kemana-mana, dan angin kencang menyebar. Sepotong besar sisik putih terlempar, dan darah berceceran di mana-mana. Sebuah lubang berdarah terbuka di kepala besar kaisar ular bersisik putih. Hai! Tubuh ular besar itu jatuh dari langit, bersamaan dengan kabut darah yang menari-nari. Benda itu menghantam kolam dengan keras, dan tercebur setinggi lebih dari 10 meter ke langit. Pertarungan jarak dekat yang sengit dan seperti binatang buas akhirnya memberinya keunggulan. Tubuh Chou Hen berlumuran darah, dan sepasang mata umu iblis berkedip dengan cahaya dingin. Melalui air kolam di bawah, Chou Hen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kaisar ular bersisik putih masih kuat, dan kekuatan binatang iblis di dalam tubuhnya masih sangat gelisah dan kejam. Chou Hen diam-diam terkejut. Ini memang keberadaan yang menakutkan di tingkat Beast Emperor. Ia sudah dipukuli hingga mencapai kondisi seperti ini, namun masih belum mengalami cedera serius. Dengeng dengungan! Tanpa ragu sedikitpun, aura yang melonjak di sekitar tubuh Chou Hen meningkat, dan kekuatan batin yang sangat besar menyebar seperti lautan asap. Udara dipenuhi aura destruktif yang kuat. Mata ular kaisar ular bersisik putih dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya saat ia menatap lawannya. Ada peringatan dan kemarahan di matanya. Saat Chou Hen hendak memanfaatkan situasi dan menyerang, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Ledakan! Suara benturan keras terdengar dari luar. Istana bawah tanah yang besar berguncang dengan gelisah. Ombak naik dari kolam di bawah, dan tanda yang tergambar di dinding semuanya bersinar dengan cahaya yang terang dan indah. Jimat misterius di tangga sekitar kolam sepertinya telah diaktifkan. Angka-angka rahasia yang tampak seperti kaligrafi tebal berpotongan satu sama lain saat seluruh cahaya berkedip-kedip dan meledak dengan cahaya suci perak yang menyilaukan. Apa yang sedang terjadi? Jantung Chou Hen berdetak kencang, dan wajahnya berubah serius. Mungkinkah prasasti segel di luar telah diserang? Apakah segel pembatas akan segera dilepas? Dalam sekejap, seluruh istana menjadi kacau balau. Serangkaian prasasti rahasia pola cahaya yang menyala seketika meledak dengan kecemerlangan yang mempesona, menerangi setiap sudut gelap. Energi kacau memenuhi seluruh ruangan. Pada saat ini, bagian dalam istana bawah tanah seperti perut gunung berapi yang mengeluarkan magma, melonjak dengan gelombang udara panas dan energi kacau. Pada saat ini, mata sedingin es kaisar ular bersisik putih memancarkan dua sinar lampu hijau. Ledakan. Segera setelah itu, dia tiba-tiba bangkit dari kolam, dan air terciprat kemana-mana. Kaisar ular bersisik putih benar-benar berdiri, dan tubuhnya mengeluarkan lampu hijau. Kekuatan Bis Emperor bangkit sekali lagi, dan kekuatan hisap yang agung melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kolam bergejolak dengan hebat. Cairan roh emas samar yang terkandung di dalam kolam itu sangat tertarik, dan dengan cepat mengalir ke tubuh besar kaisar ular bersisik putih. Pemandangan yang dahsyat itu seperti seekor paus raksasa yang sedang menghisap air, dan sulit untuk ditolak. Dalam sekejap mata, genangan cairan emas samar telah berubah menjadi genangan air kerubiasa. Semua cairan jiwa manis roh dangkal diserap seluruhnya oleh kaisar ular bersisik putih, tidak meninggalkan setetes pun. Berdengung. Aura dingin dan menakutkan menyelimuti cuhen dari segala arah. Kekuatan dingin yang menggigit dari Bis Emperor meningkat secara eksponensial. Di istana bawah tanah yang besar, angin puyuh yang kuat dan dingin menyapu, dan gelombang cahaya hijau menutupi tubuh kaisar ular bersisik putih. Energi destruktif yang telah terakumulasi dalam tubuhnya untuk waktu yang lama sepertinya mampu menembus pengekangannya dan merobek belenggunya. Krune yang menutupi seluruh istana bawah tanah menjadi semakin gelisah. Gemuruh. Seiring dengan gemetarnya gelombang udara yang menyebabkan ruang terdistorsi, cahaya warna-warni yang menyelaukan tiba-tiba muncul di atas istana. Tekanan yang sebanding dengan gunung runtuh, dan sebuah tablet batu hantu yang megah dan mengesankan benar-benar menekan kaisar ular bersisik putih. Hantu tablet batu ini hampir persis sama dengan yang ada di luar. Itu seperti versi miniatur dari tablet batu raksasa. Ledakan. Bang. Kekuatan segel dari tablet batu sigil bertabrakan dengan kekuatan kaisar binatang kaisar ular bersisik putih, dan itu sebanding dengan benturan dahsyat antara banjir yang deras dan gunung. Benturan kekuatan yang hebat menyebabkan ledakan guntur yang memekakkan telinga. Seluruh tubuh kaisar ular bersisik putih diselimuti oleh bayangan hijau, dan ia terus-menerus mengeluarkan lapisan kekuatan mengerikan, menyerang tablet batu hantu yang turun dengan cepat. Gelombang kejut dingin yang kuat dan menggigit menyebar keluar. Darah di tubuh cuhen melonjak tidak normal, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan wajah penuh keterkejutan. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh kaisar ular bersisik putih. Orang-orang bodoh di luar menyerang tablet batu sigil dari luar, sementara kaisar ular bersisik putih menyerang kekuatan segel dari dalam. Di bawah serangan gabungan dari kedua belah pihak, tablet batu hantu di atas kaisar ular dengan cepat berubah menjadi transparan dengan kecepatan yang terlihat. Dengan mata telanjang. Aura ganas yang keluar dari binatang yang mengejutkan ini juga menjadi semakin intens. Cuhen bahkan bisa dengan jelas melihat retakan yang muncul di tablet batu hantu. Di lembah. Para jenius dari kota Ujung Bulan, Sekte Hujan Ilusi, Sekte Sura, dan Sekte Seribu Bango terus menyerang tablet batu tanpa rasa takut. Pancaran sinar yang menyilaukan, yang tampak seperti meteorit yang jatuh dari langit, terus-menerus menghantam loh batu besar di platform batu. Di bawah serangan gencar semua orang, tablet raksasa itu bergetar hebat, dan gunung-gunung bergetar tanpa henti. Dalam kehampaan sembilan surga, awan bergolak, dan arus udara yang kacau memenuhi langit, menyelimuti seluruh wilayah. Melihat layar cahaya formasi roh yang semakin ilusi di luar tablet batu, penggarap bela diri dari berbagai tim semuanya mengungkapkan kegembiraan dan kegembiraan yang intens di wajah mereka. Penghalangnya akan segera ditembus. Seorang murid muda dari ilusori Reinsek berseru. Mata semua orang berbinar, dan mereka sekali lagi meningkatkan keluaran energi klasik mereka. Melihat tablet batu yang mengjulang tinggi dan terhuyung-huyung, mata indah luo mengcang mulai dipenuhi kekhawatiran. Apa yang terjadi dengan Chu Hen di dalam pada saat seperti ini? Benar-benar mengkhawatirkan. Ledakan Bersamaan dengan ledakan besar yang mengguncang ratusan mil, dibawah pengaruh gabungan lebih dari selusin pilar cahaya esensi sejati yang kuat, tirai cahaya penghalang yang menyelimuti monumen besar seribu kaki itu meledak menjadi ribuan pecahan kristal seperti ilusi gelembung. Bersenandung Kemudian, aura jahat yang mengerikan muncul seperti gelombang yang mengamuk dari laut dalam. Kebencian dan aura ganas yang telah lama tertahan menyebar ke segala arah dengan platform batu sebagai pusatnya. Retakan Retakan yang dalam dan sempit tersebar di dinding batu sigil stonet tablet. Guntur menderu, dan cahaya putih menyala. Sebelum orang banyak bisa bersuka cita, mereka diserang oleh aura yang sangat dingin dan ganas. Perasaan ini seperti makhluk ganas yang telah lama terperangkap hendak keluar dari kandangnya. Wuh! Mereka melebar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah kaisar ular bersisik putih. Ini Sial! Tablet batu sigil ini digunakan untuk menekan kaisar ular. Kami telah melepaskannya. Shok, takut, dan gemetar yang mendalam. Semua orang tiba-tiba memahami pentingnya keberadaan tablet batu sigil di sini. Mata indah Luo Mengshang terbuka lebar, dan mulut kecilnya sedikit terbuka. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jarinya memutih. Jika dikatakan bahwa ada raja binatang yang tertindas di bawah tablet batu segil, maka Cuhen akan berada dalam bahaya besar. Siyu! Kaisar ular bersisik putih melilit tablet raksasa itu, dan aumannya mengguncang langit dan bumi. Semakin banyak retakan muncul di loh batu, dan batu batas serta tanah berjatuhan seperti tanah longsor. Tubuh besar kaisar ular bersisik putih berubah dari ilusi menjadi padat, dan aura ganas yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Pergi. Mundur. Tim dari kekuatan besar tidak ragu sama sekali. Mereka hanya punya satu pemikiran di benak mereka, yaitu mundur secepat mungkin. Begitu Beast Emperor berhasil menembus segelnya, tidak ada yang bisa bertahan. Pekikan. Namun, pada saat ini, seruan nyaring dan jelas yang bergema di sembilan langit bergema dari dalam tablet batu setinggi seratus kaki. Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, kecemerlangan warna-warni yang indah muncul dari tablet batu seperti air pasang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menghentikan langkahnya. Kecemerlangan warna-warni yang memancar dari lempengan batu itu bagaikan awan keberuntungan, dan tubuh besar kaisar ular bersisik putih terselubung dan tersegel di dalamnya. Aura ganas kaisar ular langsung ditekan, dan bayangan padat menjadi ilusi dan halus lagi. Para jenius dari kekuatan besar saling memandang, dan mereka semua melihat keheranan yang mendalam di mata satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu lapisan kedua dari batasan tablet batu sigil? Itu mungkin. Di Istana Bawah Tanah Istana Bawah Tanah yang awalnya gelap dan suram menjadi mempesona saat ini, dan gelombang panas yang menyengat datang satu demi satu, menutupi langit dan bumi. Pada saat itu, pemandangan yang muncul di depan Chou Hen adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tubuh kaisar ular bersisik putih diselimuti oleh cahaya warna-warni, dan orang yang melepaskan cahaya suci yang kuat ini adalah seekor burung gereja yang luar biasa yang memancarkan aura menghina. Pada saat kritis tepat sebelum kaisar ular bersisik putih menerobos segel, burung pipit api surgawi bersayap suci yang telah bersembunyi di tubuh Chou Hen, menunggu kesempatan untuk menyerang, bergegas keluar tanpa ragu-ragu, dan menekan keganasan pihak lain. Aura dengan kekuatan tertingginya. Bayangan tablet raksasa itu tertahan di atas kepala kaisar ular bersisik putih. Di depannya, cahaya suci burung gereja api surgawi bersayap suci bersinar terang. Meskipun kaisar ular bersisik putih adalah seorang kaisar binatang buas, ia tetap gemetar di depan burung pipit api surgawi bersayap suci. Pekikan Burung pipit api surgawi bersayap suci mengeluarkan seruan pelan dan bermartabat. Bas, pola api emas berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya berkembang seperti hujan kembang api, lalu membentuk jaring besar, menutup semua rute pelarian kaisar ular skala putih. Kemudian, kekuatan melahap yang sangat kuat meletus. 474. Berdengung Sinar cahaya suci yang tak terhitung jumlahnya, yang didominasi oleh api emas, mekar secara sembarangan, dan pola cahaya yang indah membuat seluruh istana berwarna-warni. Sebuah jaring yang mempesona menjebat kaisar ular bersisik putih di dalam dan rune-rune cahaya yang terjalin seperti tanaman merambat dengan cepat melilit tubuh kaisar ular. Tak lama kemudian, kekuatan melahap yang tak terhentikan meletus dari tubuh burung api surgawi bersayap suci. Yuan Iblis yang padat dan energi cairan jiwa roh manis diekstraksi secara paksa dan dituangkan ke dalam tubuh burung api surgawi bersayap suci. Adegan yang terjadi di wilayah petir sungai Blackwater sekali lagi muncul di depan Chuhen. Pada saat ini, kaisar ular bersisik putih bagaikan naga banjir sayap hitam, Yuan Iblisnya direbut paksa oleh lawan. J.S.I. Kaisar ular bersisik putih terkejut, marah, dan takut. Ia mengayunkan tubuh besarnya, mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi semakin ia melawan, semakin pekat cahaya warna-warni di sekitar tubuhnya. Burung api surgawi bersayap suci tidak ada bandingannya dan meremehkan segala hal. Sepasang sayap besar berwarna-warni terbentang, hampir menutupi seluruh istana bawah tanah. Meskipun kekuatan burung api surgawi saat ini jauh dari puncaknya, kekuatan kaisar ular skala putih juga tersegel sebesar 80 hingga 90 persen. Selain itu, serangan kaisar ular yang terus-menerus terhadap tablet batu segel telah menghabiskan banyak energi. Karena berbagai faktor, kaisar ular bersisik putih ditekan dengan kuat oleh burung api surgawi bersayap suci. Chou Hen sedikit mengernyitkan alisnya, terkejut dalam hati. Bahkan kaisar ular bersisik putih tingkat kaisar binatang tidak dapat menahan aura burung api surgawi bersayap suci. Chou Hen sekali lagi dikejutkan oleh level burung api surgawi bersayap suci. Aura burung api surgawi bersayap suci terus bertambah kuat, dan cahaya yang keluar dari tubuhnya seperti pelangi yang turun setelah hujan. Tidak. Saat lawan melahap Yuan iblis kaisar ular bersisik putih, kekuatan burung api surgawi bersayap suci pasti akan melonjak. Saat itu, dia akan berada dalam bahaya. Chou Hen dengan cepat membuat keputusan dalam pikirannya. Lalu, mata umu Chou Hen menyipit. Sosoknya bergerak, langsung terbang ke area antara burung api surgawi bersayap suci dan kaisar ular bersisik putih. Ledakan. Detik berikutnya, gelombang cahaya hitam seperti api hitam naik dan meledak dari tubuh Chou Hen. Desir, desir. Segera setelah itu, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cahaya hitam yang gelisah. Seiring dengan momentum hembusan angin yang cepat dan tajam, sinar cahaya hitam yang luar biasa menembus tumpukan tirai cahaya energi di depan mereka dan sekali lagi membungkus tubuh kaisar ular bersisik putih. Kekuatan kekacauan utama menyebar ke segala arah. Bas dengungan. Di depan Chou Hen, pusaran air terbentuk dari api hitam. Tangan iblis hitam terulur dari pusaran air, menjangkau kaisar ular bersisik putih di depannya. Kaisar ular bersisik putih terkejut sekaligus geram. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi sebagian besar ia ketakutan. Gemuruh. Tangan dewa iblis yang dingin dan kuat berdesir di udara, dan dalam sekejap, kekuatan penjarahan yang lebih dahsyat muncul dari telapak tangan. Aliran udara di antara keduanya sepertinya tersedot dalam sekejap. Kekacauan utama iblis yang agung yang berasal dari tubuh kaisar ular bersisik putih dengan cepat berkumpul di depan tangan hitam itu, dan seperti air yang membuka bendungan, air itu mengalir melalui kekuatan kekacauan utama dan masuk ke dalam tubuh Chuhen. Mata dingin burung api surgawi bersayap suci menyipit. Tidak menyangka Chuhen akan melakukan tindakan seperti itu. Ia berpikir, bocah sialan ini sangat pintar. Namun, burung api surgawi bersayap suci tampaknya tidak memiliki niat untuk menghentikan Chuhen. Itu hanya meningkatkan kecepatan menjarah kekacauan utama iblis milik kaisar ular. Chuhen tidak mau kalah, dan dia juga meningkatkan output dari kekuatan kekacauan utamanya. Seolah-olah kedua belah pihak baru saja memulai kompetisi, dan mereka jelas tidak lebih lemah satu sama lain. Namun, pada saat ini, kaisar ular bersisik putih benar-benar ingin menangis. Dosa apa yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya saat bertemu dengan dua monster ini? Tidak apa-apa jika itu adalah burung api surgawi bersayap suci. Sebagai ras binatang iblis teratas, tidak aneh jika ia mampu menahan kekuatan kaisar binatang. Namun, manusia lemah seperti Chuhen, yang hanya berada di alam penusuk kekosongan, sebenarnya mampu merebut kekacauan utama iblis kaisar binatang dengan cara yang begitu mengejutkan. Jika itu adalah orang biasa lainnya, saat kekacauan primal iblis kaisar binatang memasuki tubuh mereka, itu akan langsung menyebabkan meridian mereka meledak. Namun, apa yang tidak diketahui oleh kaisar ular bersisik putih adalah bahwa di Sekte Seribu Bangau, Chuhen telah menangkap kekacauan primal iblis burung api surgawi bersayap suci dua kali berturut-turut dan menggabungkannya dengan kekacauan utamanya sendiri. Jika dia bahkan bisa memadukan kekuatan burung api surgawi bersayap suci, maka kaisar ular bersisik putih tidak perlu disebutkan lagi. Aura yang dikeluarkan oleh burung api surgawi bersayap suci dan Chuhen menjadi semakin kuat. Namun, kaisar ular bersisik putih menjadi semakin lemah. Situasinya sudah tidak ada harapan lagi. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, kaisar ular bersisik putih tidak pernah menyangka bahwa ada orang menakutkan yang tersembunyi di dalam tubuh Chuhen. Hasilnya sudah diputuskan. Dengeng dengungan. Terutama energi gelisah dan kekerasan menyelimuti tubuh Chuhen, berdenyut dan naik dengan keras. Angin kencang mengamuk, dan ruang di sekitar Chuhen menjadi sedikit terdistorsi. Ledakan. Tiba-tiba, fluktuasi energi reiki yang sangat kuat tiba-tiba bocor dari istana niwan milik Chuhen. Lingkaran emas samar menyebar, dan kolam di bawahnya menimbulkan gelombang besar. Ruangan itu bergetar tanpa henti. Kekuatan energi reiki Chuhen langsung menembus dari peringkat ketujuh ke peringkat kedelapan. Kekuatan di dalam tubuh kaisar ular bersisik putih tidak hanya terdiri dari kekacauan primal iblis kaisar binatang. Ada juga cairan jiwa manis roh dangkal yang memenuhi kolam tadi. Sebagai harta alami yang dipelihara oleh akar spiritual segala sesuatu, penggunaan terbesar cairan jiwa manis roh dangkal adalah dalam hal energi reiki dari kastor pola. Aliran cairan jiwa manis roh dangkal mengalir ke istana niwan milik Chuhen. Itu memberi makan pohon jalanan seperti mata air peri. Segera, energi reiki di istana niwan sekali lagi kembali ke keadaan jenuh, dan kekuatan yang melonjak seperti arus bawah laut dalam naik dan bocor. Berdengung. Di istana bawah tanah, kekuatan berjatuhan dengan kacau. Energi reiki emas yang kental menyebar dari antara alis Chuhen. Dalam sekejap, kerusuhan energi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya menyebar. Angin puyuh energi reiki terjalin dan menyelimuti seluruh tubuh Chuhen, dan aura transendennya seperti angsa yang anggun. Terobosan berturut-turut. Kastor pola peringkat ke-9 Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, dia melompat dua level berturut-turut, dan langsung memasuki jajaran peringkat ke-9 dari kastor pola peringkat ke-7. Tidak dapat dikatakan bahwa hal itu tidak mengejutkan. Dan kemudian, hal yang lebih mengejutkan terjadi lagi. Ledakan Gelombang cahaya ungu yang megah tiba-tiba keluar dari tubuh Chuhen. Kekuatan yang tak tertandingi mungkin akan memicu tornado yang mengamuk. Dalam sekejap, seluruh istana bawah tanah berguncang tak terkendali. Cahaya ungu iblis yang tak berujung bertahan di sekitar tubuh Chuhen dan dengan cepat berputar. Pada saat ini, bahkan keanggunan tak tertandingi dari burung pipit api surgawi bersayap suci dibayangi oleh Chuhen. Kekuatan yang sangat gelisah berkembang dan meledak di mata Chuhen, dan istana bawah tanah yang besar sepenuhnya diselimuti oleh cahaya ungu iblis ini. Aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya bersiul ke segala arah. Kaisar ular bersisik putih, yang berada tepat di depan Chuhen, dan kawanan besar binatang buasnya bergetar hebat. Aura garis keturunan yang dipancarkan Chuhen bahkan membuat Bis Emperor merasa sangat tidak nyaman. Kemudian, pupil vertikal kaisar ular bersisik putih bergetar hebat. Ledakan. Chuhen perlahan menutup matanya. Dua detik kemudian, kelopak matanya tiba-tiba terbuka. Pupil iblisnya bersinar cemerlang, dan tiga titik hitam di kedalaman pupilnya bergoyang dengan gelisah. Detik berikutnya, salah satu titik hitam tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dalam sekejap, empat titik hitam muncul di kedalaman pupil ungu iblis. Auranya mengerikan dan tak tertandingi. Seolah-olah sepasang mata dewa iblis tertanam di wajah iblis Chuhen. Murid iblis bintang empat, terobosan. Di luar istana bawah tanah, di lembah. Gemuruh. Guntur bergemuruh dan badai mengamuk, dan langit menjadi gelap. Para jenius dan ahli dari kota ujung bulan, paviliun pedang surgawi, sekte surah, sekte seribu bangau, dan sekte hujan ilusi semuanya menatap tablet batu yang megah di depan mereka dengan ekspresi yang sangat serius. Kaisar ular bersisik putih yang ilusi melingkari tablet besar itu, memancarkan aura tirani yang tak ada habisnya. Cahaya warna-warni menutupi langit seperti pelangi ilahi, dan menyelimuti seluruh prasasti. Ia melingkari kaisar ular bersisik putih dan tak henti-hentinya melemahkan aura mengerikannya, menyebabkannya tidak mampu melepaskan diri dari segel prasasti itu. Mendesis. Si Wensing dari sekte seribu bangau menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan takjub, segel yang dibuat oleh Master Tato Bumi memang sangat kuat. Kou Tian Chen menganggup dalam hati dengan ekspresi terkejut. Di mata orang banyak, kecemerlangan warna-warni yang menekan kaisar ular skala putih adalah lapisan kedua dari segel di sini. Selain itu, kerumunan orang benar-benar tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang bisa menjebak binatang mengerikan seperti kaisar ular bersisik putih. Sementara semua orang terkejut, mereka diam-diam bertanya-tanya siapa orang yang dilindungi Luo Mengshang. Tentu saja, tidak peduli siapa orangnya, kemungkinan besar mereka akan mati. Luo Mengshang menggigit bibir merahnya, dan wajah cantiknya dipenuhi kekhawatiran. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Kami masih memiliki janji di antara kami berdua. Di Istana Bawah Tanah Kekuatan yang bergejolak memenuhi seluruh Istana Bawah Tanah, dan rune aneh serta gulungan rahasia di keempat dinding menyala hingga batasnya. Cahaya ungu yang tak terbatas dapat menghancurkan segel di sini kapan saja. Saat burung pipit api surgawi bersayap suci dan cuhen terus menjara energi primordial iblis, aura kaisar ular bersisik putih menjadi semakin lemah, dan mata ular hijau dinginnya juga menjadi redup. Ini hancur. Ini pasti hancur. Melihat sepasang mata iblis di wajah pemuda itu, kaisar ular bersisik putih tiba-tiba mengerti bahwa nasibnya sudah ditentukan saat pihak lain memasuki tempat ini. Aura cuhen adalah setan, dan dia tidak lagi dalam keadaan menyesal. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mata ular kaisar ular bersisik putih tiba-tiba memancarkan cahaya yang tegas dan ganas. Aura yang sangat ganas tiba-tiba mengembun dan melonjak di dalam tubuhnya, dan lampu hijau yang menyerupai Wil-O, dewisep melompat ke sekeliling tubuhnya dengan sangat tidak nyaman. Bocah sialan, inti iblisnya akan meledak, teriak burung pipit api surgawi bersayap suci dengan dingin. 475. Bocah sialan, itu akan meledakkan inti iblisnya. Begitu suara burung pipit api surgawi bersayap suci turun, aura bahaya yang tak terbatas langsung meletus seperti gunung berapi, menyapu kekuatan penghancur yang kuat dan menyebar. Kaisar ular bersisik putih, yang mengetahui bahwa ia telah kalah, mempertahankan martabat terakhirnya sebagai seorang kaisar binatang buas. Ledakan. Ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar, dan kaisar ular bersisik putih, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya hijau yang mengamuk, langsung meledak dari tengahnya. Badai petir melintas, memekakan telinga semua orang. Gelombang hijau yang menakutkan membubung ke langit, seperti gelombang kejut dahsyat yang tercipta dari perpaduan lava vulkanik dan gelombang tsunami. Dalam sekejap, tablet batu ilusi yang melayang di udara langsung hancur. Energi destruktif yang sangat mengejutkan langsung menembus kekuatan segel, dan dinding rahasia seluruh istana bawah tanah hancur. Kolam di bawahnya juga meledak inci demi inci, rata menjadi reruntuhan. Energi kekerasannya sangat merusak, dan limpasan yang kacau langsung menyapu Chuhen dan burung pipit api surgawi bersayap suci dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, wajah Chuhen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Ledakan. Dalam sekejap, mata umu iblis bersinar terang, dan lapisan layar cahaya ungu yang menyilaukan dan padat melonjak ke langit seperti air pasang, segera menghalangi di depan Chuhen. Pada saat yang sama, pertahanan burung pipit api surgawi bersayap suci juga diaktifkan. Kemegahan emas yang mempesona menyebar, menutupi bagian atas dan bawah layar cahaya ungu, membentuk lapisan pertahanan mutlak kedua. Pada saat yang sama. Gemuruh. Tablet batu setinggi seribu kaki yang berdiri di tengah lembah runtuh dengan keras. Batuan berbagai ukuran berserakan di mana-mana. Pola cahaya yang kuat dan mempesona terus-menerus menyebar ke segala arah. Ruang terdistorsi dan bergetar, seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Gelombang udara yang sangat dingin dan kuat melanda seluruh dunia. Sesaat sebelum tablet batu itu meledak, hantu kaisar ular bersisik putih raksasa juga meledak menjadi seberkas cahaya yang memenuhi langit. Langit dan bumi kehilangan warna, dan awan bergolak. Pemandangan luas itu seperti bintang yang meledak, dan gempa susulan yang kuat dan menakutkan menyebabkan para ahli jenius dari berbagai kekuatan menjadi lengah, menyebabkan mereka semua terlempar terbang. Banyak dari mereka yang lebih lemah dan reaksinya lebih lambat. Organ dalam mereka terasa seperti terkoyak. Darah melonjak dan mereka muntah darah. Kou Tianchen, Tuye, Si Wensing, Chang Yuanze, Mu Feng, dan yang lainnya semuanya terbang kembali. Luo mengcang mendarat di tanah dengan panik, dan wajah cantiknya pucat. Alisnya terkatuk rapat, dan tangannya yang seperti batu giyok terkepal. Kesedihan yang memilukan muncul di matanya. Guncangan hebat datang satu demi satu. Gunung-gunung bergetar dan bumi retak. Dalam radius belasan mil, lapisan tanah yang tebal terkelupas. Batuan, rumput, dan pepohonan rata menjadi reruntuhan. Retakan dalam muncul di dasar lembah. Angin menderu-deru dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Apa yang telah terjadi? Sepertinya segelnya telah rusak. Kaisar ular bersisik putih tampaknya telah dihancurkan juga. Hati setiap orang dipenuhi rasa tidak percaya. Melihat platform batu dan monumen raksasa yang hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap, hanya sedikit orang yang bisa pulih dari keterkejutannya. Namun saat ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi lagi. Bebatuan yang tersebar di lembah tidak kehilangan kilau sebelumnya. Pola di bebatuan itu aneh, seperti pola dan angka jimat kuno, dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Ini. Mata semua orang tertarik pada bebatuan bercahaya di depan mereka. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan muncul dari salah satu batu. Kemudian, bola cahaya perak seukuran kepalan tangan membubung ke langit dari batu, seperti meteor yang menembus bulan. Ketika semua orang melihatnya, mereka melihat ada pola jimat aneh di dalam bola cahaya perak. Pola jimatnya sangat jernih dan bersinar dengan kilau lembut. Itu adalah pola jimat segel kutukan, serus orang pemuda dari kota ujung bulan. Pola jimat segel kutukan. Begitu mereka mendengar kata-kata ini, hati semua orang sedikit gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Sebelum ada yang bisa mengambil tindakan apapun, Ye Chen sudah mengambil tindakan. Dalam sekejap, bola cahaya terang terbang keluar dari bebatuan di bawah. Itu menyilaukan, seperti hujan bintang yang kembali ke langit. Itu semua pola jimat segel kutukan. Semua orang kaget dan mendesah takjub. Tetapi ada begitu banyak pola jimat segel kutukan. Yang mana yang merupakan segel kutukan empat sisi? Ketika mereka mengamati sebelumnya, mereka menyadari bahwa hanya ada satu segel kutukan empat sisi di seluruh prasasti segel kutukan. Langit roh, transformasi mengamuk, doppelganger, dan transformasi, segel kutukan empat sisi yang terkenal ini masing-masing hanya diukir pada satu segel kutukan. Tapi sekarang, ada lusinan pola jimat segel kutukan di depan semua orang. Agaknya, segel kutukan empat sisi tercampur di dalamnya. Terjadi keheningan sesaat. Dalam sekejap, Kou Tian Chen, Tu Ye, Si Wen Star, Chang Yuan Zhe, dan semua jenius lainnya dari berbagai tim memiliki cahaya yang tajam dan dingin di mata mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang bangkit dalam kemarahan dan bergegas menuju reruntuhan dari segala arah. Suara hembusan angin kencang terdengar cepat dan tajam. Para jenius dari berbagai penjuru langsung memulai kompetisi ketat untuk segel kutukan empat sisi. Segel kutukan empat sisi adalah milikku. Tak seorang pun boleh mendapat bagiannya. Persetan, kamu pikir kamu ini siapa? Persetan, Huff, kamu mendekati kematian. Dalam sekejap, pertarungan kacau antara tim dari lima kekuatan besar meletus secara diam-diam. Segel kutukan empat sisi jelas merupakan godaan besar bagi semua orang yang hadir. Para jenius dari semua lapisan masyarakat berdiri di pihak mereka masing-masing dan menunjukkan teknik kuat mereka sendiri. Huff, sampah seperti kamu ingin bertarung demi segel kutukan empat sisi. Tuyye dari sekte Asura mendominasi tanpa tandingan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura darah yang pekat. Persetan. Dia berteriak keras, dan kemudian seuntai aura kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa pesaing di sekitarnya terlempar terbang. Berdengung. Setelah itu, telapak tangan Tuyye bergerak, dan beberapa bola cahaya di depannya langsung tersedot ke telapak tangannya. Tuyye menatap mereka dengan dingin dan melihat bahwa bola cahaya itu adalah segel kutukan api, segel kutukan air, segel kutukan angin, dan rune segel kutukan biasa lainnya. Tidak ada segel kutukan empat sisi yang dia cari. Hei, anjing liar, lihat wajahmu yang bau. Aku khawatir kamu mendapat harta karun yang bagus. Seringai mengejek terdengar. Pada saat yang sama Kou Tianchen menyimpan kedua bola cahaya itu, dia mengangkat tangannya dan memukulkan telapak tangannya ke arah Tuyye. Energi telapak tangan yang kuat sangat besar dan kuat seperti gelombang pasang, menyebabkan ruangan bergetar. Tuyye mendengus dengan nada menghina dan juga mengangkat bilah telapak tangan untuk menghadapi serangan itu. Boom. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kerusuhan energi yang kacau pun meledak. Spiritual aether berdesir, dan cahaya dingin terjalin. Percikan terbang ke segala arah dari pertempuran sengit, dan langit berada dalam kekacauan. Dalam keadaan kacau seperti itu, para pemimpin tim-tim besar masih berada di atas angin. Selain luo mengcang, semua orang berpartisipasi dalam pertempuran rune segel kutukan. Serangkaian cahaya menyilaukan menutupi langit dan bersiul ke segala arah. Sementara itu, di istana bawah tanah tempat Kou Hen berada. Sebuah area yang luas telah runtuh dan runtuh. Kou Hen berada di ruang sempit, dan gumpalan cahaya ungu menempel di sekujur tubuhnya. Dinding yang ditutupi rune aneh hanyalah dinding rusak. Kolam di tengah istana telah dipenuhi puing-puing, dan jembatan batu di tengah istana telah pecah berkeping-keping. Gempas susulan yang kuat yang disebabkan oleh pertempuran sengit di luar terus terjadi. Di bawah serangan gelombang kejut yang dahsyat, batu bata dengan berbagai ukuran masih berjatuhan dari istana bawah tanah. Beberapa kekuatan energi yang tersisa juga diperas dan diledakkan untuk kedua kalinya. Aku harus pergi secepatnya, atau aku akan dikubur hidup-hidup nanti. Kou Hen bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Namun saat ini, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh beberapa meter di depan Kou Hen. Tidak diketahui pembatasan tidak jelas apa yang dipicu, tetapi sepetak pola cahaya indah muncul di tanah, dan segera setelah itu, ledakan terdengar. Debu beterbangan ke udara, bebatuan berhamburan dan meledak, dan cahaya yang tersebar seperti hujan kembang api yang mekar. Tiba-tiba, mata umu iblis Kou Hen bersinar dengan cahaya iblis. Dia melihat hujan ringan yang memercik secara acak bercampur dengan sinar cahaya yang aneh. Di bawah deteksi kekuatan mata iblis, Kou Hen dengan jelas menemukan bahwa sinar aneh itu samar-samar memancarkan sedikit fluktuasi kekuatan. Mata Kou Hen menjadi dingin, dan kekuatan isap dilepaskan dari telapak tangannya. Astaga! Sinar itu tiba-tiba mengubah lintasannya dan jatuh ke telapak tangan Kou Hen. Saat sinar cahaya memasuki tangannya, perasaan sejuk menyebar ke seluruh telapak tangannya. Kou Hen mengangkat alisnya dan melihat bahwa itu ternyata adalah sepotong kecil tembaga. Potongan tembaga itu kira-kira sepanjang sumpit, selebar dua jari, setipis sayap jangkrik, dan memancarkan cahaya lembut. Apa ini? Kou Hen sedikit terkejut, dan kemudian dia berpikir, sesuatu yang dapat dipertahankan dengan sempurna dalam turbulensi energi yang mengerikan tadi jelas tidak biasa. Tentu saja, Kou Hen juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya mempelajarinya. Kemudian, dia memasukkan potongan tembaga aneh itu ke dalam cincin penyimpanannya dan bersiap untuk pergi. Ledakan Pertarungan para jenius yang kacau balau benar-benar menggemparkan dunia. Rangkaian pertempuran antara Moon and City, Sekte Hujan Ilusi, Pavilion Pedang Surgawi, Sekte Seribu Bangau, dan Sekte Syuro membuat lembah yang sudah bergejolak semakin kacau. Cahaya pedang dan bayangan pedang menutupi dunia. Cahaya tombak dan ujung tombak merobek udara. Segala macam esensi inti sari yang mempesona dan agung saling membombardir, dan itu benar-benar menggemparkan dunia. Pegunungan di sekitarnya terus-menerus rata dan runtuh. Di bawah kompetisi eliminasi, semakin sedikit gumpalan cahaya yang beterbangan di langit. Ini juga berarti sosok sigil itu akan segera muncul. Astaga! Tiba-tiba, segumpal cahaya hitam menarik perhatian banyak orang. Sigil rahasia dalam gumpalan cahaya hitam itu bergaris-garis, dan tampak seperti seutas tali. Dibandingkan dengan lambang rahasia lainnya, fluktuasi energi yang dipancarkannya sangat kuat. Apa itu? Sigil transformasi. Tidak mungkin salah. Suara mendesing. 476. Itu adalah mantra pengubah bentuk. Suara mendesing. Mantra yang diselimuti cahaya hitam lembut memiliki garis-garis di atasnya. Itu tampak seperti seutas tali. Hanya dengan pandangan sekilas, semua orang dapat mengetahui bahwa itu adalah salah satu dari empat mantra kardinal, mantra perubah bentuk. Hembusan angin bersiul di udara saat seorang jenius dari sekte Asura tiba di depan mantra klon terlebih dahulu. Dia mengangkat tangannya dan meraih mantra. Hehehe, mantra empat kardinal adalah milikku. Senyuman bangga muncul di wajah pria itu. Namun, pada saat ini, aura pedang yang kuat menembus udara. Energi pedang yang agung meninggalkan jejak bayangan cahaya di udara saat itu menebas lengan pria itu dengan aura dingin yang menusuk. Hei, kembalikan kaki anjingmu. Anda. Ekspresi orang itu berubah, dan dia buru-buru menarik lengannya. Bayangan pedang emas yang kuat terbang melewatinya. Meski tidak melukainya, aura yang dipancarkannya tetap menyebabkan dia terdorong mundur beberapa meter. Pria dari sekte Asura berteriak keras sambil menatap Mu Feng yang tersenyum dengan mata penuh amarah. Itu kamu, idiot. F. Chuck. Nenek moyangmu merangkak keluar dari kuburnya. Beraninya orang bodoh seperti mu menyebutku idiot. Mu Feng mencibir dengan jijik saat pedang berharga muncul di tangannya. Astaga. Pedang aura emas yang kuat melonjak keluar dari bilah pedang seperti api yang berkobar. Mu Feng mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Bayangan pedang yang cepat dan ganas yang menyerupai meteor yang mengejar bulan menebas secara diagonal ke arah lawannya. Bang. Pemuda dari sekte Asura tertangkap basah dan menerima serangan langsung dari pedang Mu Feng. Dia dikirim terbang saat darah berceceran di mana-mana. Luka berdarah yang begitu dalam hingga terlihat tulang memanjang dari dada hingga tulang rusuknya. Hah. Mu Feng berdiri dengan pedang di tangan. Dia menggelengkan kepalanya dengan sikap merasa benar sendiri dan berkata dengan bangga, Saudaraku, istrimu benar-benar mencintaiku. Anda bisa pergi dengan tenang. Cedera pemuda itu tidak berakibat fatal. Namun, saat dia mendengar kata-kata Mu Feng, dia sangat marah hingga dia memuntahkan dua suap darah. Setelah mengirim lawannya terbang dengan satu serangan, Mu Feng segera berbalik dan mengangkat pedang panjangnya, memeriksa segel kloning. Tapi tepat pada saat ini, aura agung yang lebih kuat dari aura Mu Feng tiba-tiba hancur. Sebelum Mu Feng bisa bereaksi, telapak tangan indah dan ramping dengan kuat menamparkan bilah pedang berharga itu. Bang. Sebuah kekuatan dahsyat runtuh dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Mu Feng tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, telapak tangannya terasa seperti akan retak, dan pedang di tangannya hampir terbang. Haha, apakah hanya ini yang bisa dilakukan Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi? Seringai samar terdengar di telinga Mu Feng. Ketika Mu Feng kembali sadar, dia hanya bisa menatap kosong. Dia mengira orang yang menyerangnya adalah seorang gadis muda, tetapi pihak lain ternyata adalah seorang laki-laki. Tria ini tidak lain adalah pemimpin tim Ilusori Reinsek. Dia memiliki penampilan biasa dan temperamen biasa. Selain kulitnya yang seputih telur tanpa cangkangnya, tidak ada hal lain yang istimewa dari dirinya. Sial, itu kamu, kamu waria terkutuk, Mu Feng mengutuk. Setelah mengatakan itu, Mu Feng menyerang sekali lagi. Gelombang riak muncul di udara, dan aliran pedang ki yang berputar dengan kecepatan tinggi berkumpul di depan pedang, membentuk serangan pedang ki yang berputar. Kekuatan mencekik yang menakjubkan menyebabkan ruangan bergetar tanpa henti. Kekuatan serangan Mu Feng benar-benar sesuai dengan gelarnya sebagai tuan muda paviliun pedang surgawi. Namun, pria berpenampilan biasa itu sepertinya tidak peduli sama sekali. Kejutan samar di matanya hanya sekilas. Dia mengembunkan tangannya di udara, dan semua energi spiritual dalam radius puluhan meter langsung tersedot hingga kering. Dia menyerang dengan telapak tangannya lagi, berbenturan dengan pedang Mu Feng. Peng! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan benturan kekuatan yang dahsyat sebanding dengan saling bersilangan guntur. Ki berceceran, dan pedang ki terbang. Kekuatan dari tabrakan yang sembrono itu seperti bola air yang meledak dari dalam, mekar dan menyebar ke seluruh cakrawala. Lapisan pedang astral yang menutupi pedang berharga Mu Feng benar-benar hancur. Kekuatan yang dikeluarkan pria berpenampilan biasa itu sebenarnya telah mendorong Mu Feng mundur dengan keuntungan luar biasa. He he, mengutuk orang bukanlah hal yang dilakukan seorang pria terhormat. Pria itu tersenyum tipis, dan sedikit feminitas muncul di sudut mulutnya. Setelah itu, dengan gerakan telapak tangannya, bola tanda jimat klonesel ditarik ke telapak tangannya. Adik laki-laki, lebih baik kamu meletakkannya. Kemudian, terdengar tawa lucu. Orang yang muncul di depannya adalah murid inti dari sekte Seribu Bangau, Si Wen Sing. Aura luar biasa menyebar, tubuh Si Wen Sing diselimuti cahaya hijau. Puncak alam Void Piercing Orde Keempat, yang dekat dengan Orde Kelima, menekan pemuda dari sekte hujan ilusi seperti gunung. Pria muda itu tersenyum acuh tak acuh. Apa? Bahkan kakak senior si pun mengincar segel klon ini. He he, siapa yang tidak menginginkan segel empat arah? Berikan padaku. Bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Bagaimana menurutmu? Bersenandung. Si Wen Sing mengepalkan tangannya. Lampu hijau yang kuat itu seperti jalinan tanaman merambat yang dengan cepat memanjat lengannya dan melonjak ke dalam tinjunya. Dalam sekejap, tinju Si Wen Sing tampak tertutup lapisan cahaya hijau tembus pandang. Kekuatannya stabil dan terkendali, namun memancarkan kekuatan ledakan yang sangat mengejutkan. Menghadapi serangan destruktif Si Wen Sing, pemuda itu memperlihatkan senyuman jahat. Dia berdiri di tempat tanpa bergerak, dan dia bahkan tidak memiliki niat untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Pukulan yang sangat ganas menghantam, mendarat dengan kokoh di dada lawannya. Bersamaan dengan ledakan yang teredam, tubuh pemuda itu meledak menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit, beserta serpihan daging yang berceceran ke segala arah. Apa? Ekspresi orang lain di sekitar berubah. Pemuda itu dibunuh oleh Si Wen Sing dengan begitu mudah. Bukankah ini terlalu abnormal? Tidak. Itu hanya ilusi. Bersenandung. Bersenandung. Fluktuasi energi yang aneh kembali mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan pemandangan di depan mereka berubah. Mereka melihat pukulan Si Wen Sing menghantam udara. Pemuda dari ilusori reinsek telah mundur puluhan meter jauhnya. Adapun hujan darah yang beterbangan di langit tadi, seolah-olah telah lenyap, dan seolah-olah tidak pernah terjadi. Alis Si Wen Sing menunjukkan sedikit kewaspadaan. Dia menatap dingin pria berpenampilan biasa di depannya dan berkata, Siapa kamu? He he, kakak senior si, bagaimana menurutmu? Pria itu tersenyum tipis, dan matanya memancarkan pesona dan pesona seorang wanita. Murid Si Wen Sing menyusut. Dia mengepalkan tangannya, dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia dengan dingin melontarkan beberapa kata. Huan Jue, Siaor Woman. Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, para jenius dari berbagai tim gemetar. Banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Bersenandung, bersenandung. Segera setelah itu, lapisan cahaya samar seperti kerudung muncul di sekitar tubuh pria itu. Segera setelah itu, di bawah tatapan tertegun, wajah dan sosok pria itu dengan cepat berubah. Dalam sekejap mata, seorang wanita muda dengan sikap luar biasa dan kecantikan luar biasa muncul di langit. Ledakan. Itu benar-benar Siaor Woman. Semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Siaor Woman berpakaian hitam, memamerkan sosok montok dan indahnya. Matanya yang indah seakan memiliki pesona yang menawan. Penonton semakin terkejut. Berapa tingkat ilusi Siaor Woman yang telah dicapai. Bahkan Tu Ye, Kou Tian Chen, Si Wen Sing, Chang Yuan Zhe, dan para jenius top lainnya tertipu olehnya. Bang. Segera setelah itu, perhatian semua orang tertuju pada berserk sigil yang muncul di sisi lain. Itu adalah lambang rune merah yang dibungkus dengan lampu merah. Rune itu tampak seperti binatang buas yang sedang marah. Semua orang bertarung satu sama lain, dan kilatan pedang serta bayangan berpotongan. Berserk sigil itu milikku. Seorang murid dari sekte hujan ilusi menyerang di depan dan meraih bola cahaya. Huff. Sekte hujan ilusimu telah memperoleh sigil empat arah. Tidak baik jika terlalu serakah. Seorang jenius dari sekte Seribu Bangau menyusul dengan cepat dan menyerang dengan aura yang kuat. Sekte Seribu Bangau, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu tidak tahu apapun tentang sigil empat arah. Huff. Seperti kata pepatah, mereka yang melihatnya mendapat bagian. Karena kita ada di sini, itu membuktikan bahwa kita memenuhi syarat untuk mendapat bagian energi sigil itu. Lebih dari selusin sosok ganas menyerang dengan cepat dengan aura yang mengjulang tinggi. Semuanya berputar dengan energi sejati, dan senjata di tangan mereka berkedip dengan cahaya yang kuat dan menyelaukan. Namun pada saat ini, aura mengerikan dan berdarah melonjak seperti tsunami. Heh, kalian semua boleh pergi sekarang. Gemuruh. Dalam sekejap, lingkaran cahaya merah darah yang kuat dan kental menyapu sekeliling, dan aura menakutkan dan kuat yang dipancarkannya menyerang semua orang. Mereka semua tampak seperti baru saja dihantam gunung, dan tubuh mereka gemetar saat diledakkan. Jelas sekali bahwa orang yang memiliki kekuatan seperti itu adalah murid inti dari sekte Asura, Tu Ye. Wajah Tu Ye dipenuhi dengan ekspresi lucu dan mengejek. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya mengulurkan tangannya untuk meraih berserksigil. Bersenandung. Tapi pada saat yang hampir bersamaan, sosok kuat menyerang Tu Ye seperti meteor. Heh, Chang Yuanzee, kamu ingin bersaing denganku. Tu Ye menatap dingin sosok yang melintas, dan aura mengerikan berwarna merah darah di sekelilingnya melonjak seperti lautan asap. Tatapan Chang Yuanzee dingin seperti kilat, dan energi sejatinya yang kuat berputar di sekelilingnya dengan sikap mendominasi yang tiada taraf. Dua bola energi sejati tebal yang tampak seperti api kemasan menutupi tinjunya. Dari kejauhan, tinju Chang Yuanzee tampak bermandikan sinar kemasan matahari. Mereka cemerlang dan memancarkan aura yang luar biasa dan menakutkan. Itu adalah gaya salah satu dari tujuh absolut pilihan surga. Berdengung. Chang Yuanzee tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengayunkan tinju kanannya ke depan, dan tinju itu bersinar terang. Kekuatan yang tak terhentikan menekan seperti gunung, dan ruang angkasa berguncang tanpa akhir. Hah, Tu Ye mencibir dan mengangkat telapak tangannya. Cahaya merah darah yang sangat besar melonjak dan melonjak di telapak tangannya, dan fluktuasi kekuatan yang ekstrim mengguncang angin dan awan. Ledakan. Kedua tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan pola cahaya yang kuat meledak di langit. Tanda tinju besar muncul di sisi Chang Yuanzee, dan bayangan telapak tangan besar juga muncul di sisi Tu Ye. Tanda tinju emas dan bayangan telapak tangan berwarna merah darah bertabrakan, dan gelombang kejut yang meledak seperti dua gunung yang bertabrakan di kehampaan. Segala jenis fluktuasi energi yang dahsyat meledak secara sembarangan, dan gempa susulan yang dahsyat bersiul di seluruh area. Angin kencang menerbangkan masyarakat sekitar. Kemudian, dengan bang tanda kepalan tangan dan bayangan telapak tangan tiba-tiba meledak di tengah, dan aura api berwarna merah kemasan membubung ke langit seperti api. Gelombang udara yang kacau menyebar, dan Chang Yuanzee benar-benar mundur ke belakang. Di sisi lain, Tu Ye masih berdiri kokoh di tempat yang sama, dan cahaya merah darah di sekujur tubuhnya meningkat. Heh, dibandingkan dengan Tuan Muda Yu itu, kamu benar-benar terlalu lemah. Tu Ye mencibir dengan bangga. Wajah Chang Yuanzee muram, dan alisnya berkerut seperti dua ulat sutra mati. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Tu Ye begitu kuat. Baru saja, Chang Yuanzee melancarkan serangan saat dia melakukan gerakan pertama. Bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi dia juga tidak bisa menggerakkan Tu Ye sedikitpun, seolah-olah dia telah menabrak gunung. Saat ini, jika Chang Yuanzee ingin mengambil kembali segel kutukan frenzy, dia hanya bisa meminta bantuan orang lain. Di tim kota Ujung Bulan, selain Luo Mengcang, tidak ada orang lain yang bisa menandingi Tu Ye. Namun, sejak awal, Luo Mengcang tidak ikut serta dalam pertempuran, seolah-olah dia adalah orang luar. Dia tidak memperhatikan kekacauan pertempuran, dan malah mendekati tumpukan platform batu dan prasasti raksasa di depannya. Berengsek! Chang Yuanzee mengumpat dengan suara dingin, Apa yang kamu lakukan? Heh, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali apa yang sudah jatuh ke tanganku. Momentum Tu Ye melonjak, dan dia tidak peduli dengan yang lain sama sekali. Hah! Di sisi lain, murid inti sekte seribu bangau, mata Koutianchen memancarkan cahaya tajam seperti elang, dan dia bermaksud menyerang Tu Ye. Namun, pada saat yang sama, segel kutukan persegi ketiga muncul di langit dan bumi. Segel kutukan persegi. Segel roh surga. Itu adalah segel roh surga. Mata semua orang memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala, dan mereka tampak seperti serigala ganas yang telah melihat mangsanya. Dua dari empat segel telah jatuh ke tangan Xiao Ruoman dan Tu Ye, jadi pertarungan untuk dua segel lainnya bisa dikatakan sangat intens. Segel roh surga berwarna emas cerah, dan diselimuti oleh bola cahaya kemasan saat melayang di langit di atas reruntuhan loh batu. Dua puluh hingga tiga puluh sosok ganas menyerang bola cahaya emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Di sisi lain, mata Kou Tian Chen yang hendak mengambil segel kutukan frenzi di tangan Tu Ye tiba-tiba berubah dingin, dan dia tiba-tiba mengubah arahnya dan terbang langsung menuju segel roh surga. Memekik. Teriakan elang yang nyaring dan jelas bergema di sembilan langit. Seluruh tubuh Kou Tian Chen berkedip dengan cahaya perak, dan tanda cahaya gelisah menutupi seluruh tubuhnya. Siluet elang terlihat samar-samar di sekitar Kou Tian Chen. Astaga! Kecepatan Kou Tian Chen sangat cepat, dan dia menembus udara. Dia seperti cahaya yang mengalir terbang selama ribuan tahun, dan dia menyusul semua orang di depannya. Dia mendekati segel roh surga dengan kecepatan yang tak seorang pun dapat mengejarnya. Namun, tepat pada saat ini, boom! Suara yang menggemparkan bumi meledak di lembah. Runtuhannya seperti gunung berapi yang meletus, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Kekuatan dahsyat memenuhi langit, dan menyapu ke segala arah. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan hal ini. Hati luo mengcang bergetar, dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Ledakan! Pada saat berikutnya, bayangan yang diselimuti cahaya ungu melesat ke langit dari reruntuhan seperti hantu, dan seperti aurora, ia menuju ke segel roh surga. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, dan bayangan ungu bertabrakan dengan bayangan elang yang telah diubah oleh Kou Tian Chen. 477. Gemuruh! Raungan gemuruh yang menusuk telinga meledak di antara langit dan bumi. Seolah-olah kerusuhan hebat akibat tumbukan meteorit terjadi tanpa peringatan apapun. Semua orang yang hadir terkejut. Pupil mata mereka mengerut, dan wajah mereka menunjukkan rasa takjub yang kuat. Tiba-tiba, siluet hantu yang membumbung ke langit dari reruntuhan di bawah dengan kuat mencegat siluet elang yang agung dan mendominasi yang telah diubah oleh Kou Tian Chen. Kekuatan yang menakutkan bertabrakan secara tidak disengaja. Itu sangat menggemparkan. Ruang bergetar, cahaya ungu yang indah dan percikan cahaya perak terang terbang ke segala arah, mekar secara sembarangan di langit. Gemuruh! Gempa susulan yang dahsyat dan dahsyat menutupi langit dan bumi, dan itu seperti banjir bandang yang menyapu langit dan menghantam para jenius muda yang sedang menuju ke segel kutukan roh surga. Kekuatan yang melonjak tersapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Lebih dari 20 orang semuanya terlempar akibat gempa susulan yang dahsyat dari gelombang kejut tersebut. Lebih dari separuh dari mereka merasakan organ dalam mereka bergetar hebat. Darah mereka melonjak, dan mereka mengeluarkan setegup darah. Getarannya sangat mengguncang bumi, dan meredam kekacauan di sekitarnya. Siaor Women, Tu Ye, Si Wen Sing, Chang Yuan Zhe, Mu Feng, dan yang lainnya tercengang. Mau tak mau mereka menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan memandang dengan heran. Siluet ungu dan siluet elang mundur. Namun, saat siluet yang diselimuti cahaya ungu mundur, tiba-tiba muncul sinar cahaya yang tajam dan menyilaukan di langit. Astaga, cahaya perak terang itu seperti busur bulan sabit. Itu melintas melewati bola cahaya yang menyelimuti segel kutukan roh surga dengan kecepatan yang sangat cepat. Udara sedikit bergetar, dan bola cahaya itu segera menghilang. Pada saat berikutnya, cahaya ungu iblis dengan cepat menghilang, dan sosok muda tampan muncul di hadapan semua orang. Astaga, Chu Hen, itu benar-benar kamu. Mata Mu Feng melebar saat dia berkata dengan keras. Adik Chu Hen. Para anggota sekte Seribu Bango juga sangat terkejut, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Para jenius muda dari Moon and City, Surasek, Heavenly Sword Pavilion, dan ilusori Rainsek semuanya terkejut. Selain tim dari Moon and City dan Heavenly Sword Pavilion, ada beberapa orang dari kekuatan lain yang telah melihat Chu Hen sebelum. Kembali ke Tentousan Bisrich, orang-orang dari ilusori Rainsek dan Surasek juga hadir. Itulah kekalahan Chu Hen atas telapak tangan pemusnahan surga yang dikenang oleh orang-orang. Saat ini, seluruh tubuh Chu Hen berlumuran darah. Pertarungan melawan kaisar ular bersisik putih di istana bawah tanah telah menambah luka-lukanya. Pakaian dan rambutnya sedikit berantakan. Bekas luka di wajahnya sangat mencolok. Namun, meskipun demikian, Chu Hen tidak memiliki perasaan putus asa sedikitpun di tubuhnya. Sepasang mata hitam tajamnya seterang bintang. Wajah tegasnya bersudut, seolah diukir dengan Guilotin. Aura transcendent dan mendominasi muncul secara spontan, menekan semua orang yang hadir. Orang yang datang bersama Luo Mengchang adalah Chu Hen. Kebingungan muncul di hati setiap orang. Namun, dengan sangat cepat, orang banyak mengkonfirmasi hal ini. Chu Hen pertama kali melihat ke arah Mu Feng, lalu dengan ringan menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luo Mengchang, yang berada di dekat reruntuhan di bawah. Mata mereka bertemu, kelembutan di mata Chu Hen membuat kekhawatiran Luo Mengchang berangsur-angsur hilang. Melihat Chu Hen yang berlumuran darah, mata indah Luo Mengchang dengan jelas menunjukkan sedikit sakit hati. Namun, Chu Hen hanya tersenyum tipis, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Berdengung, suara mendesing. Suasana di kawasan ini seakan semakin aneh. Aura yang melonjak terus-menerus melayang di sekitar tubuh Kou Tian Chen. Ekspresinya sangat suram. Tatapan tajamnya dengan dingin menatap Chu Hen di depannya, dan niat membunuh yang tak terlihat menyebar dengan tenang. Serahkan segel kutukan roh surgawi. Suaranya yang sedingin es seperti jarum. Ekspresi semua orang dari Sekte Seribu Bangau berubah. Si Wenxing buru-buru melintas ke sisi Kou Tian Chen, lalu dia menatap mata Chu Hen dan berkata, Saudara muda Chu Hen, kami di sini atas perintah tetua agung untuk mengundangmu kembali ke Sekte Seribu Bangau. Si Wenxing sengaja memberi penekanan pada kata, undang. Yang lainnya sedikit terkejut, Chu Hen sebenarnya bergabung dengan Sekte Seribu Bangau. Namun, sepertinya hubungan antara Chu Hen dan murid inti ini, Kou Tian Chen, tidak terlalu baik. Chu Hen tersenyum acuh tak acuh dan menjawab dengan tenang. Kenapa aku harus kembali? Si Wenxing terus membujuk. Itu adalah kesalahan kami sekarang. Tetua agung telah menghukum kami dan memerintahkan kami untuk mengejarmu kembali. Posisi pemimpin murid Aula Sekte Seribu Bangau masih menjadi milik Anda. Apa? Pemimpin dari murid Aula? Begitu kata-kata ini diucapkan, para jenius dari berbagai sekte di sekitarnya terkejut sekali lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Sekte Seribu Bangau memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk murid Aulanya. Selain kekuatan sendiri, ada juga potensi, kemampuan menjalankan tugas, kemampuan bekerja sama dengan teman, dan lain sebagainya. Semua ini adalah faktor yang tidak boleh dilewatkan. Selain itu, semua orang yang pernah bertemu Cuhen sebelumnya tahu bahwa dia bukan anggota Sekte Seribu Bangau. Dengan kata lain, Cuhen baru saja bergabung dengan Sekte Seribu Bangau tahun ini. Dia telah merebut posisi pemimpin Aula murid sebagai murid baru. Ini sangat menakutkan untuk dipikirkan. Namun, tatapan Cuhen tenang seperti air di sumur ketika dia mendengar apa yang dikatakan Si Wen Sing, dan itu tidak berubah sama sekali. Maaf, tapi saya tidak tertarik lagi dengan posisi pemimpin murid Aula. Kecuali. Kecuali apa? Kelopak mata Si Wen Sing terangkat sementara matanya bersinar terang. Dia sangat menyadari betapa pentingnya Cuhen bagi Sekte Seribu Bangau. Jika Cuhen bersedia kembali ke Sekte Seribu Bangau, apalagi meninggalkan semua anggota Sekte Asura, dia bahkan harus menyerahkan segel transformasi yang dimiliki Xiao Ruomen. Setelah itu, Cuhen kembali ke Sekte Seribu Bangau. Hua Sui, Fu Qin, Zizou, dan Nong Qi yang pergi secara alami akan kembali ke Sekte Seribu Bangau juga. Ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Sekte Seribu Bangau. Hah. Cuhen tersenyum jahat sambil menunjuk Kou Tian Chen dan berkata, kecuali dia menyerahkan posisinya sebagai murid inti. Serahkan posisinya sebagai murid inti. Desir. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi gempar. Anggota tim Sekte Asura dan Sekte Hujan Ilusi mengungkapkan ekspresi terkejut. Pertunjukan, ini sangat bagus untuk ditonton. Mata indah Luo mengsyang sedikit bergetar saat dia mengerucutkan bibir merahnya. Sepertinya permusuhan antara Cuhen dan Kou Tian Chen cukup dalam. Ekspresi Si Wen Sing menjadi sedikit dingin. Dia benar-benar tidak menyangka Cuhen akan mengajukan permintaan yang tidak masuk akal seperti itu. Kou Tian Chen jelas sangat marah. Aura dingin yang menusuk keluar dari tubuhnya. Aliran udara di sekitar mulai bersirkulasi dengan cepat saat gelombang dingin yang mengerikan menyapu ke segala arah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Serahkan Spirit Sky Sail dengan patuh. Kalau tidak, aku yakin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan hutan ini. Niat membunuh. Niat membunuh yang kuat. Kou Tian Chen benar-benar melupakan permintaan Tetua Agung. Dari awal hingga akhir, dia tidak berniat membawa Cuhen kembali ke Sekte Seribu Bangau. Karena Tetua Agung khawatir Cuhen akan bergabung dengan sekte lain dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka membunuh Cuhen adalah salah satu caranya. Dalam hal ini, membunuh Duan Ling Tian juga merupakan sebuah pilihan. Tian Chen, jangan gegabuh. Si Wen Sing mengulurkan tangan untuk menghentikan Kou Tian Chen dan mencoba yang terbaik untuk berbicara dengan tenang. Cuhen, aku tahu kamu tidak lemah, tetapi jika kamu ingin memperjuangkan posisi murid inti, kembalilah ke Sekte. Dalam setengah tahun, Anda dapat memberikan tantangan kepada murid inti di pertemuan Sekte. Haha, kenapa aku harus menunggu sampai setengah tahun? Cuhen tersenyum main-main. Dia tidak takut dengan tatapan tajam dan dingin Kou Tian Chen. Tiba-tiba, nada suara Cuhen berubah, dan nadanya tiba-tiba menurun. Kou Tian Chen, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan apapun lebih dari tiga kali. Kamu sudah memprovokasiku dua kali. Jika ada yang ketiga kalinya, aku akan membunuhmu. Aura dingin keluar dari tubuh Cuhen. Banyak orang yang hadir terkejut dengan aura dominan Cuhen. Meskipun budidayanya hanya berada di peringkat ketiga dari alam penusuk kekosongan, aura Cuhen tidak lebih lemah dari lawannya. Bertarung. Tidak bisa dihindari. Mata Kou Tian Chen menjadi dingin. Dia langsung mendorong lengan Si Wen Sing, memicu gelombang esensi sejati, dan bergegas menuju Cuhen. Kamu yang meminta. Pek ikan. Ceritan tajam seekor elang bergema ke segala arah. Cahaya perak di sekitar tubuh Kou Tian Chen terjalin secara acak, dan tato elang di dadanya berkembang dengan kilau yang mempesona. Gelombang besar esensi sejati melonjak di belakang Kou Tian Chen, seolah-olah seekor binatang buas akan keluar kapan saja. Bajingan, kamu ditakdirkan untuk membayar kesombonganmu. Momentumnya sangat mendesak, menyeret gelombang udara yang kuat di langit. Si Wen Sing diam-diam menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Saat ini, dia hanya bisa membiarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah menjaga agar orang-orang dari sekte Shuro tidak mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Menghadapi Kou Tian Chen yang mengancam, ekspresi Cuhen diam-diam naik dengan lapisan es yang tipis. Dua kali sebelumnya, dia menahannya. Ini adalah ketiga kalinya, tidak perlu bertahan. Berdengung. Cahaya hitam yang melonjak muncul dari tubuh Cuhen, dan esensi sejati yang mendominasi bertahan di sekujur tubuhnya, membentuk perisai pelindung. Pada saat berikutnya, Cuhen terbang, tanpa rasa takut menghadap Kou Tian Chen secara langsung. Ledakan. Dua aliran cahaya, satu hitam dan satu perak, bertabrakan di langit. Gelombang udara berterbangan kemana-mana, esensi sejati memercik, dan berkas cahaya yang tidak teratur bermekaran seperti kembang api. Kedua belah pihak dengan cepat berpisah dan mundur, esensi sejati di luar tubuh mereka menari dengan gelisah. Tu Ye, Xiao Ruomen, Si Wenxing, Chang Yuanze, Luo Mengcang, Mu Feng, dan yang lainnya. Semua orang diam-diam terkejut. Mereka mengira Cuhen akan menghindari ketajaman Kou Tian Chen. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir sudah jelas bagi semua orang. Namun di luar dugaan, Cuhen tidak takut sama sekali, dan langsung bertarung melawannya secara langsung. 478. Gemuruh. Bang. Satu demi satu, ledakan besar terdengar di langit di atas lembah. Serangkaian sosok ilusi terus-menerus diseret ke udara. Cuhen, yang diselimuti cahaya hitam yang sombong, dan Kou Tian Chen, yang terjalin dengan pola cahaya perak, saling bentrok berulang kali. Keduanya bertabrakan secara langsung, dan kemudian mereka dengan cepat berpisah. Setelah itu, gelombang energi yang kuat menyapu langit, dan bertabrakan dengan dahsyat seperti meteor. Setiap kali mereka bertabrakan, hal itu menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar dan menjadi tidak nyaman. True Essence disemprotkan sementara bola cahaya yang tersebar mekar dan meledak. Gelombang udara yang kuat bersiul di sekeliling. Pertarungan antara Cuhen dan Kou Tian Chen seperti pertarungan antar bintang. Para jenius dan ahli dari sekte lain mundur. Mereka mundur dari medan perang. Kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga ini sungguh mengejutkan. Selain anggota sekte Seribu Bangau, anggota kelompok lain merasa bahwa pertempuran ini sangat menarik. Kenapa aku tidak melihat klone Hex Seal? Tanya salah satu pemuda jenius dari Moon Ocean City. Benar. Di mana segel klone Hex? Anggota kelompok lain saling memandang, dan kemudian mereka mengalihkan pandangan mereka ke sekeliling. Tidak ada segel Hex atau jimat apapun di area ini, dan semua bola cahaya yang muncul sebelumnya telah lenyap tanpa jejak. Sepertinya ada orang yang mengambil keuntungan dari situasi ini dan mengambil ikan dari bayang-bayang. Siapa itu? Titik. Dalam sekejap, mereka semua tidak bisa tidak menebak satu sama lain. Terlebih lagi, mereka semua tampak seperti baru saja mengambil ikan dari bayang-bayang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi perhatian mereka untuk kembali ke pertarungan sengit antara Chu Hen dan Kou Tian Chen. Bang. Keduanya bertabrakan dengan ganas sekali lagi, dan kemudian hamparan gelombang ganas dari True Essence menyapu seperti riak di permukaan air dan menyapu sekeliling. Gunung-gunung berguncang, dan bahkan puncak-puncak mengjulang yang berdiri mengjulang di luar lembah pun bergetar pelan. Batuan dari segala ukuran terguncang hingga berdesir dan jatuh. Heh, kamu memang punya kemampuan. Pantas saja kamu berani sombong. Mata Kou Tian Chen setajam mata elang. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengubahnya menjadi cakar elang, mengarah ke dada Chu Hen. Cahaya perak yang indah berkeliaran di sekitar ujung jari Kou Tian Chen. Esensi sejatinya berdenyut dengan keras, dan kekuatan sobek yang menakjubkan meletus. Wajah Chu Hen menjadi dingin dan tatapannya berubah tajam. Dia melontarkan pukulan yang terbungkus dalam gelombang cahaya hitam dan menghantam dada lawannya dengan keras. Merasa, bang. Saat cahaya berputar, cakar tajam Kou Tian Chen meninggalkan dua bekas darah di dada Chu Hen. Pada saat yang sama, tinju berat Chu Hen mendarat di tubuh Kou Tian Chen. Orang-orang yang melayang di udara diam-diam terkejut. Permusuhan macam apa yang dimiliki kedua orang ini? Menjadi begitu kejam dalam serangannya adalah satu hal, tapi dia bahkan menggunakan metode menukar cedera dengan cedera. Dia sungguh kejam. Cakar tajam Kou Tian Chen hanya menyebabkan luka dangkal pada Chu Hen. Tapi ketika tinju berat Chu Hen mendarat di tubuh Kou Tian Chen, itu sangat tidak nyaman. Di bawah pukulan yang keras dan kuat, Kou Tian Chen hanya merasakan darah di tubuhnya berputar, dan organ dalamnya terguncang. Huff! Pasti tidak nyaman. Chu Hen mencibir dengan sembrono. Matanya menjadi dingin lagi. Esensi sejati yang melonjak-melonjak, dan tendangan keras menyapu kepala Kou Tian Chen. Yang terburuk masih akan datang. Suara mendesing. Angin bersiul dan gelombang udara menumpuk. Kou Tian Chen dengan dingin mendengus dengan nada meremehkan. Tak lama setelah itu, cahaya perak beredar di sekujur tubuhnya. Siu, dengan suara, siu, dia melompat. Seperti seberkas cahaya yang menembus bulan, dia dengan mudah menghindari serangan Chu Hen. Segera setelah itu, Kou Tian Chen kembali tersapu, memicu gelombang serangan balik yang cepat. Dari menghindar hingga menyerang, hanya butuh sekejap baginya untuk melakukannya. Kecepatan Kou Tian Chen sangat cepat, dan daya ledaknya sangat kuat. Serangannya sangat dahsyat. Ledakan. Cahaya perak yang seterang bintang menghantam tubuh Chu Hen, dan cahaya perak yang luar biasa dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Cahaya hitam di luar tubuh Chu Hen gelisah, dan dia dipukul mundur lebih dari 10 meter. Segera setelah itu, Kou Tian Chen sekali lagi berubah menjadi bayangan dan menyerang dari samping. Bersamaan dengan teriakan elang yang tajam, sinar perak yang kuat sekali lagi menyerang sisi kanan Chu Hen. Dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan elang perak yang tajam. Seolah-olah Chu Hen dikelilingi oleh selusin elang perak, dia terus-menerus menerima serangan dari segala arah. Pemandangan yang mempesona itu mempesona mata banyak orang di sekitarnya. Yang disebut, Batas Garis Keturunan Falcon Pembelah Langit, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Di tim Moon NCT, Ye Tai, pemuda yang menggunakan pedang berat sebagai senjatanya, menyipitkan matanya, wajahnya penuh keheranan. Orang lain yang hadir juga memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kou Tian Chen memiliki batas garis keturunan tubuh Suan yang sangat tinggi, yaitu Falcon Pemecah Langit. Ini adalah garis keturunan tubuh Bis Suan. Tidak hanya sangat cepat, tetapi kekuatan ledakannya juga sangat dahsyat. Siapapun yang menghadapi musuh seperti itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Begitu aura Kou Tian Chen naik, serangannya pasti akan datang satu demi satu, dan kekuatannya juga akan menjadi semakin ganas. Saat ini, Cu Hen berada dalam situasi seperti itu. Setiap kali Kou Tian Chen menyerang, dia akan memaksa Cu Hen mundur. Terlebih lagi, yang pertama menjebak Cu Hen di area tertentu. Depan, belakang, kiri, kanan, dan dari berbagai sudut berbeda, dia menyerang terus-menerus. Menurut pendapat semua orang, meskipun Cu Hen masih bisa melawan dengan susah payah, begitu Kou Tian Chen menemukan celah, dia pasti akan kalah. Murid inti dari Sekte Seribu Bango memang luar biasa, wanita muda bernama Wen kecil menyetujuinya dengan suara rendah. Kemudian, dia berseru, aku ingin tahu apa hubungan antara saudari muda Mengcang dan orang bernama Cu Hen itu. Hubungan apa? Orang-orang di kota ujung bulan tidak bisa tidak melihat Luo Mengcang di sisi lain. Pada saat ini, mata indah Luo Mengcang dipenuhi dengan kehatian-hatian saat dia melihat pertempuran sengit di langit di depannya. Ada sedikit kekhawatiran di wajah cantik dan eloknya. Meskipun Luo Mengcang selalu sangat percaya diri pada Cu Hen. Bagaimanapun, Kou Tian Chen adalah tokoh terkenal di sekte-sekte utama negara seratus kerajaan. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Dia sepertinya sangat prihatin dengan Cu Hen itu. Wen kecil berkata dengan santai. Chang Yuanze sedikit mengernyit, dan sedikit cahaya dingin muncul di matanya. Di sisi paviliun pedang surgawi, Mu Feng menyandarkan pedangnya di bahunya. Dia memiliki ekspresi riang dan santai di wajahnya. Tuan muda, bisakah Anda memperhatikan citra Anda? Seorang rekan dari paviliun pedang surgawi tidak tahan lagi dan melangkah maju untuk mengingatkannya. Apa yang Anda takutkan? Tuan muda ini tampan dan anggun. Meskipun aku hanya mengenakan celana dalam berbunga-bunga, aku tetap tampan. Citra hanyalah pelengkap bagiku. Tak tahu malu. Dahi orang itu penuh garis hitam, dan dia mengutuk dalam hatinya. Dia menatap pertempuran sengit di langit dan berpikir, jika kamu memiliki setengah dari aura dominan temanmu, paviliun pedang surgawi kami juga akan merasa bangga. Bang! Serangkaian sinar energi spiritual meledak secara sembarangan. Pekikan! Kekuatan Kou Tian Chen melonjak ke langit, dan aura agung menimpa Chou Hen dengan momentum yang menghancurkan bumi. Hei, sepertinya kamu tidak sabar menunggu aku menggunakan jurus pembunuhan berikutnya. Bersamaan dengan teriakan elang yang penuh gairah, wajah Kou Tian Chen menunjukkan sedikit rasa jijik. Ledakan! Dalam sekejap, seluruh tubuh Kou Tian Chen meledak dengan aura yang ganas. Dia miring melintasi langit dan menukik ke bawah, menyapu ke arah Chou Hen dengan kekuatan yang mengejutkan. Pola gelombang ki yang megah tertinggal di udara. Cahaya perak yang menempel di sekitar tubuh Kou Tian Chen bersinar terang. Dalam proses bergegas menuju Chou Hen, sepasang sayap perak besar muncul di kedua sisi Kou Tian Chen. Pada saat yang sama, bayangan kepala elang yang megah muncul di depan Kou Tian Chen. Elang itu membubung tinggi di angkasa, momentumnya menembus langit. Angin dan awan bergejolak, dan gelombang udara yang kuat melonjak menuju Chou Hen. Ini jelas merupakan serangan paling sengit yang pernah ditunjukkan Kou Tian Chen sejauh ini. Ekspresi orang-orang di sekitar semuanya berubah. Sebelumnya, Kou Tian Chen terus-menerus menyerang Chou Hen untuk membubarkan energi spiritual lawan. Itu membuatnya mustahil untuk memadatkan energi yang cukup untuk melawan dalam sekejap. Tapi sekarang, serangan fatal Kou Tian Chen telah tiba seperti yang diharapkan. Pekikan. Angin dingin yang menggigit bertiup ke wajahnya seperti pisau. Dalam sekejap mata, serangan Kou Tian Chen telah tiba di depannya. Sama seperti semua orang yang hadir mengira bahwa Chou Hen telah menemui masalah, badai guntur yang hebat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Cici. Aura manik menyebabkan langit bergetar. Pada saat berikutnya, sambaran petir tebal tiba-tiba meletus dari tubuh Chou Hen. Yang lebih mengejutkan lagi adalah sambaran petir ini ternyata berwarna gelap yang aneh. Berdengung. Dalam sekejap, layar besar petir tiba-tiba muncul di depan Chou Hen. Petir hitam yang saling bersilangan membentuk jaring listrik yang tiada taranya. Ledakan. Pada saat berikutnya, lang perak yang diubah oleh Kou Tian Chen seperti binatang buas yang menabrak jaring surgawi. Percikan terbang kemana-mana, dan cahaya memenuhi langit. Kekuatan yang menakjubkan dan menakutkan terciprat secara acak antara langit dan bumi. Petir gelap dan cahaya perak terjalin erat dan bertabrakan. Pemandangan perkasa itu seperti seekor binatang buas yang menyerbu ke dalam jaring surgawi. Langit berubah warna, angin dan awan bergulung. Jaring petir gelap dengan cepat meningkatkan ketangguhan dan tingkat kematiannya. Kou Tian Chen tidak mau kalah, dan terus melancarkan serangan dahsyat. Area di tengah jaring petir pecah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Benturan kekuatan yang berturut-turut bagaikan guntur yang bersilangan, bergemuruh dan bergetar, memekatkan telinga. Menyaksikan pemandangan di depan mereka, semua orang dari kekuatan utama sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Kou Tian akan memiliki tipuan seperti itu. Sungguh mengejutkan. Di pihak Sekte Shuro. Itu adalah kekuatan petir gelap. Seorang pemuda dengan ekspresi seram berkata dengan galak. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Ada sisa kekuatan petir gelap pada mayat kakak senior Langli. Bajingan ini membunuh kakak senior Langli. Apa? 479. Kekuatan petir gelap. Itu membunuh kakak senior Langli. Teriakan marah datang dari tim Sekte Shura. Suara mendesing. Dalam sekejap, gelombang seruan keheranan yang rendah dan dalam muncul dari tim berbagai kekuatan. Blade Jue Langli benar-benar mati di tangan Chu Hen. Chang Yuanze dari Moon NCT, Xiao Ruoman dari Ilusori Reinsek, dan Mu Feng dari Heavenly Sword Pavilion semuanya terkejut. Sebelumnya, semua orang mengira Langli dibunuh oleh Kou Tian Chen atau Si Wen Sing. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang benar-benar mengakhiri hidupnya adalah Chu Hen. Tidak heran Sekte Seribu Bango ingin mengejar Chu Hen. Seorang jenius baru yang bisa membunuh murid inti dari Sekte Shura pastilah seseorang yang akan dikejar oleh semua Sekte besar. Di pihak Sekte Hujan Ilusi. Mata Xiao Ruoman yang mempesona juga dipenuhi dengan sedikit kejutan. Pertama kali dia bertemu Chu Hen adalah dua bulan lalu di Myriad Beesrich. Pada saat itu, dia bersinar cemerlang dalam pertarungannya melawan Palem of Deat, Lutian Siang. Saat itu, Xiao Ruoman merasa Chu Hen memiliki potensi yang luar biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkan Chu Hen. Meskipun Langli dan Lutian Siang sama-sama bagian dari tujuh keajaiban absolut, perbedaan kekuatan antara keduanya bukan hanya satu tingkat. Sulit membayangkan bahwa Chu Hen telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, atau bahwa kekuatannya telah meningkat. Begitu cepat. Set-set. Dark Lightning Net yang marah menghadapi serangan kuat Kou Tian Chen secara langsung. Seluruh tubuh Kou Tian Chen berkembang dengan cahaya perak yang mempesona. Sayap besar di kedua sisi tubuhnya dan kepala elang besar di depannya memancarkan aura yang kental dan ganas. Di bawah serangan mengerikan Kou Tian Chen, sebuah celah dengan cepat terkoyak di tengah jaring petir gelap. Pertempuran sengit itu sangat sengit. Esensi sejati bertabrakan dan berpotongan, menghasilkan serangkaian percikan api. Aura Kou Tian Chen tiada taranya. Matanya berkilat dingin, dan ekspresinya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu ingin menjebakku hanya dengan kemampuan kecil ini. Hah! Chou Tian dengan dingin melotot dan menjawab dengan sedikit jijik. Langli itu juga mengatakan hal yang sama denganmu sebelumnya. Pada akhirnya, kepalanya dipenggal olehku. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Chou Tian memerintahkan di dalam hatinya, dan tanda jimat kristal dan seputih salju diam-diam mengembun menjadi bentuk. Sigil beku. Chou Tian berteriak dalam benaknya. Boom! Dalam sekejap, es suanqi yang sangat dingin tiba-tiba naik, dan suhu antara langit dan bumi tiba-tiba turun hingga titik beku. Es suanqi yang tebal hampir membeku dan memecahkan ruang. Itu seperti lautan asap dan kabut yang melonjak menuju Kou Tian Chen. Saat energi es memasuki tubuhnya, aura Kou Tian Chen melemah secara signifikan. Esensi sejati yang melonjak yang menutupi tubuhnya tampak sedikit lamban dan tenang. Lapisan kristal es tebal dan embun beku mulai menyebar dan mengembun di sekujur tubuhnya. Tatapan Kou Tian Chen menjadi dingin, dan aura yang lebih ganas melonjak, menyebabkan cahaya perak pekat berkembang. Ledakan. Kristal es dan embun beku di tubuhnya hancur dalam sekejap, dan gelombang udara dingin menyebar, meledak menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Tetapi pada saat yang sama, kekuatan petir gelap, yang bahkan lebih gelisah dan ganas dari sebelumnya, kembali meletus dari tubuh Kou Tian. Mendesis. Jaring hitam Dark Lightning bersiul di udara, menyebar sampai ke depan. Guntur rendah dan guntur berpotongan, seperti jeritan puluhan ribu burung yang bernada tinggi. Kemudian, petir hitam tak berujung menyelimuti area tempat Kou Tian Chen berada, menyebar ke segala arah dan menjebaknya di tengah. Petir hitam berpotongan satu sama lain. Itu menutupi langit dan menutupi matahari, seperti rune spirit arrai yang terjalin. Dalam sekejap mata, bola petir hitam besar dengan lebar lebih dari 100 meter muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan agung mengguncang langit, menyebabkan gelombang suara melonjak ke segala arah. Bola petir hitam menyebar ke seluruh langit, seperti bintang yang menutupi langit, memancarkan kerusuhan energi yang ekstrim. Dan di dalam bola petir, Kou Tian Chen langsung terjebak. Jaring petir hitam tidak hanya menghalangi bagian depannya, tetapi juga menghalangi bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, atas, bawah, dan bawah. Pekikan. Mendesis. Teriakan elang menembus udara, menjebak burung ganas itu. Pemandangan yang mengejutkan ini seperti seekor binatang mengamuk yang terperangkap dalam sangkar petir. Semua orang yang hadir terkejut di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka berubah. Ekspresi Xiao Ruomen, Si Wenxing, Mu Feng, Chang Yuanze dan yang lainnya semuanya berubah. Di sisi Sekte Asura, mata Tuye bersinar dengan cahaya dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan jejak yang menyeramkan. Senyum. Tangan Luo Mengxiang yang seperti batu giok terkepal di depannya, matanya yang indah diliputi oleh cahaya aneh yang sama. Pada tahun lalu, kekuatan Cu Hen telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di Kekaisaran Bintang Suci. Inilah yang ingin dilihat Luo Mengxiang. Ledakan. Bang. Kou Tianchen, yang seluruh tubuhnya mengalir dengan cahaya perak yang menyilaukan, terus-menerus menyerang sangkar petir, bola petir hitam besar mengembang di bawah serangan lawan. Di sisi lain, Cu Hen tersenyum dingin. Di dalam matanya yang dalam, sepertinya ada kilat yang melompat-lompat. Lalu, Cu Hen mengangkat lengan kanannya, telapak tangannya menghadap sangkar petir besar di depannya. Kelima jarinya menekup ke dalam, dan aura kuat langsung keluar dari telapak tangannya. Menarik. Tarik kembali. Tiba-tiba, sangkar petir yang kuat segera berhenti mengembang. Sebaliknya, ia dengan cepat menyusut dan menyusut. Ruang tempat Kou Tianchen berada semakin kecil, dan kepadatan bola petir semakin tinggi. Kekuatan petir gelap yang ganas dengan cepat terkompresi, memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Angin dan guntur bergulung, dan dunia kehilangan warnanya. Aura destruktif yang sangat berbahaya dirasakan oleh semua orang yang hadir. Dan saat bola petir menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya, dengan diameter sekitar 50 meter, dua sinar cahaya tajam seperti pedang keluar dari mata Cuh Hen. Tenggorokannya bergerak dengan lembut, dan dia mengucapkan sepatah kata pun dengan jelas dan berat. Meledak. Meledak. Bersamaan dengan suara jatuh. Boom! Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan bola petir hitam itu seperti bintang yang meledak, meledak dari tengah. Itu menghancurkan bumi, dan sembilan langit berguncang. Gelombang hitam yang megah melesat ke langit, menyapu ke segala arah. Gemuruh. Puncak dan punggung bukit di sekitar lembah diratakan satu per satu dan diledakkan menjadi reruntuhan. Kerumputan dan pepohonan semuanya hancur menjadi bubuk halus. Orang-orang di sekitar semuanya dipaksa mundur oleh kekuatan yang sombong dan menakutkan ini. Bola petir hitam yang memenuhi langit langsung menenggelamkan Kou Tianchen. Kakak senior Tianchen. Orang-orang dari sekte seribu bango mengepalkan tangan mereka, jantung mereka berdebar kencang karena ketakutan. Bahkan si Wenxing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Chu Hen, yang hanya berada di peringkat ketiga dari Void Piercing Realm, sebenarnya mampu meletus dengan gerakan membunuh yang begitu mengejutkan dan menakutkan. Gelombang energi yang diledakkan pihak lain barusan sudah cukup untuk melukai serius atau bahkan membunuh Hu Xiu, yang berada di peringkat keempat dari alam penusup kekosongan. Oh, sepertinya pendatang baru yang menang, he he. Tu Ye dari sekte Asura memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dari awal hingga akhir, Tu Ye mempertahankan kondisi pikiran yang cukup tenang. Entah itu Kou Tianchen dan Si Wenxing yang muncul di sini, atau ketika dia mengetahui bahwa orang yang membunuh Langli adalah Chu Hen. Emosi Tu Ye tidak banyak berfluktuasi. Ini juga yang membuatnya menakutkan. Tidak peduli kapan, tidak ada yang bisa mengetahui keuntungan pihak lain. Mu Feng dengan ringan mengangkat alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibir. Cek-cek, benar saja, kamu masih tetap tampan seperti sebelumnya. Melihat kamu masih tetap mengagumkan seperti biasanya, Feng tampan ini merasa lega. Dari mana asal orang ini? Di tim kota ujung bulan, Ye Tai menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tunggu, namanya Chu Hen. Bukankah dia Chu Hen yang menimbulkan sensasi di dinasti Bintang Suci lebih dari setahun yang lalu? Tidak salah lagi, saudari muda Meng Sang tinggal di Akademi Bela Diri Kekaisaran Dinasti Bintang Suci selama dua tahun. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Jadi begitu. Saya tidak menyangka seseorang dari dinasti Bintang Suci akan mencapai level ini. Sungguh tidak terduga. Pada saat itu, tatapan semua orang pada Chu Hen sudah sedikit berubah. Dia berdiri dengan bangga di kehampaan, dengan kilat gelap berkumpul di sekelilingnya. Dia tampak luar biasa dan mendominasi. Ledakan. Pada saat ini, turbulensi mengejutkan lainnya muncul dari energi petir gelap di depannya. Petir hitam yang melonjak sepertinya terkena dampak semburan laut dalam, menimbulkan angin kencang yang menyebar antara langit dan bumi. Wajah semua orang berubah. Kemudian, pupil semua orang sedikit menyusut. Mereka melihat bahwa dalam energi kacau, sinar cahaya perak tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus. Seperti ribuan sinar cahaya suci yang menembus awan, menembus langit dan memercik di cakrawala. Sesaat kemudian, cahaya menyelaukan seperti matahari menyelimuti dunia. Energi petir gelap memudar dengan cepat, dan seekor binatang buas besar muncul di langit. Pekikan. Ceritan tajam itu sepertinya memiliki semacam kekuatan yang mengalir ke dalam jiwa manusia. Keagungan yang luas dan menakutkan menekan semua orang yang hadir. Di udara di depan cuhen, seekor elang yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Sayap elang terbuka lebar, dan lebarnya lebih dari seratus meter. Pola cahaya perak terang mengalir ke seluruh tubuhnya, dan setiap incinya seperti batu permata yang berkilau dan tembus cahaya. Sepasang mata elang yang tajam mengungkapkan keperkasaan seorang raja. Di depan elang, pakaian Koutianchen tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Wajah tampannya gelap dan pucat, dan matanya dipenuhi niat membunuh yang tak terselubung. Tanda terang diludahkan dari tubuhnya, menyebabkan aura yang dia pancarkan melonjak beberapa kali. Matanya menatap cuhen di depannya, dan dia berteriak, kamu bisa bangga membuatku menggunakan gerakan ini. 480. Kamu seharusnya bangga karena bisa membuatku menggunakan jurus ini. Di antara kata-kata sedingin es itu, ada rasa percaya diri yang kuat dan niat membunuh yang tak terselubung. Tubuh Koutianchen berkelap-kelip dengan cahaya perak terang sementara elang selebar 300 meter di belakangnya mendominasi dan menakjubkan tanpa tandingannya. Itu seperti raja binatang iblis yang berdiri dengan bangga di langit dan di bumi. Aura yang kuat dan bermartabat menyebabkan jantung semua orang berdebar. Tekanan tak terbatas melonjak ke arah cuhen. Angin kencang menyebabkan gelombang udara melonjak. Banyak orang yang tertekan oleh aura mengerikan Koutianchen hingga mereka tidak bisa bergerak. Koutianchen ini telah mengeluarkan kartu asnya. Dia sangat kuat, saya khawatir cuhen telah menendang lempengan besi. Sulit untuk mengatakannya, mungkin cuhen belum menggunakan kartu trufnya. Para jenius dari tim dari kota terlarang bulan, sekte hujan ilusi, dan pavilion pedang surgawi mengungkapkan ekspresi serius. Pertarungan tingkat ini jarang terjadi. Kekuatan tempur yang ditunjukkan cuhen menyebabkan banyak orang memiliki harapan di dalam hati mereka. Mereka bertanya-tanya apakah cuhen memiliki kemampuan untuk memblokir langkah Koutianchen selanjutnya. Ekspresi anggota sekte Seribu Bangau agak rumit. Mereka tidak ingin melihat cuhen mati di tangan Koutianchen. Seorang murid perempuan muda dari sekte Seribu Bangau melangkah maju dan berkata, kakak senior si, kita tidak bisa membiarkan kakak senior Kou terus menimbulkan masalah. Segera hentikan mereka. Si Wenxing mengerutkan kening. Dia melirik anggota sekte Asura dan berkata, abaikan mereka. Hati-hati saja terhadap anggota sekte Asura. Tetapi, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kalian semua tahu sifat Koutianchen. Begitu dia marah, dia bahkan tidak mau mendengarkan Grand Elder. Si Wenxing berbicara dengan suara rendah dengan sedikit ketidakberdayaan. Jika, jika, auranya yang melonjak menutupi langit dan bumi dan mengguncang sekeliling. Cuhen memandang Koutianchen yang auranya meningkat tanpa akhir, dan dia tanpa rasa takut menghadapi Koutianchen. Petir gelap yang menempel di sekujur tubuhnya berdenyut kencang, mengeluarkan suara, cici, yang gelisah, seperti tanaman merambat hitam yang terjalin satu sama lain. Kekuatan petir gelap yang kuat dan gelisah menyebar ke segala arah, menyelimuti tubuh Cuhen dan membentuk jaring listrik tiga dimensi yang rapat. Hah! Senyuman dingin muncul di wajah Koutianchen, dan suaranya yang bernada tinggi membawa sedikit arogansi, hehehe, pertunjukannya telah dimulai. Ledakan! Aura mengerikan menderu di udara. Elang pembelah langit di belakang Koutianchen mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan nyaring. Ia membubung ke langit dan melesat ke ketinggian yang lebih tinggi. Burung ganas itu mengguncang langit, menghadap ke pegunungan dan sungai. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat agung muncul dari tubuh Koutianchen. Memekik! Tubuh skysplitting falcon tiba-tiba berkembang dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, dan kemudian aura kehancuran yang mengerikan menyapu langit. Sinar cahaya perak tajam yang tak terhitung jumlahnya, seperti cahaya suci yang menembus awan tebal di langit, menyerang Chu Hen di depannya. Langit menjadi pucat, dan cahaya menyelaukan menyelimuti seluruh lembah dalam cahaya perak. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Siapapun dapat dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang kuat yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Langit membelah, mengalir cahaya elang-elang. Koutianchen berteriak dengan marah. Momentumnya sangat mengejutkan, dan auranya melonjak. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang luar biasa. Ledakan. Dalam sekejap, cahaya yang seperti bintang suci menyapu kekuatan penetrasi dan destruktif yang sangat menakutkan. Itu seperti bima sakti yang jatuh dari langit, miring ke bawah dan membombardir tubuh Chu Hen. Langit dan bumi berguncang, dan auranya menembus bintang-bintang. Semburan kekuatan yang dahsyat menyatu dan langsung menutupi jaring petir hitam di sekitar tubuh Chu Hen. Kemudian, ia menghancurkan seluruhnya dan menghancurkan kekuatan petir gelap menjadi berkeping-keping. Murid Chu Hen sedikit menyusut, mencerminkan pola cahaya yang kuat dan cemerlang. Hah! Detik berikutnya, sinar perak megah langsung menenggelamkan Chu Hen di dalamnya. Cahaya elang-elang yang mengalir, kekuatan untuk membelah langit. Setelah cahaya elang yang menakutkan menyelimuti Chu Hen, ia terus menyerang. Boom! Ini memicu ledakan yang mengguncang bumi, dan secara tak terduga menembus gunung di area belakangnya. Sinar cahaya perak yang sangat menembus tercurah, dan dalam sekejap, gunung itu langsung berlubang. Lebih dari separuh tembok gunung dipenuhi lubang bundar yang tampak seperti sarang lebah. Melihat gunung yang langsung ditembus oleh cahaya elang-elang yang mengalir, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi, dan hati mereka terguncang berulang kali. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa di bawah kekuatan yang begitu kuat, Chu Hen masih bisa bertahan. Ini tidak kurang dari seribu anak panah yang menembus jantung. Tidak peduli seberapa kuat Chen Xi, dia benar-benar tidak bisa menahan serangan sekuat itu dari Kou Tian Chen. Apakah dia mati? Ye Tai dari kota bulan bergumam dengan suara rendah. Seharusnya begitu. Dia hampir mati. Batas garis keturunan Skyrending Falcon benar-benar menakutkan. Fis absolute Chang Yuan Zhe, ilusion absolute Xiao Ruomen, Tu Ye, Mu Feng, dan anggota lain dari sekte seribu bangau dari Si Wen Star menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan ekspresi serius. Skyrending Falcon melihat ke bawah ke langit, dan auranya sepertinya mampu menelan dunia. Luo Mengshang sedikit mengerucutkan bibir merahnya, dan matanya yang indah menatap tajam ke arah sungai cahaya elang yang indah yang menembus langit dan bumi. Wajahnya yang bisa membawa malapetaka bagi suatu negara menunjukkan sedikit antisipasi. Namun dibalik antisipasi itu, ada kekhawatiran dan kegugupan yang tak bisa disembunyikan. Segala sesuatu di area yang diselimuti oleh cahaya elang-elang yang mengalir menjadi hampa. Kemana pun ia pergi, vitalitas apapun lenyap sepenuhnya. Skyrending Falcon yang menutupi langit bagaikan raja yang menguasai wilayah tersebut, dan Kou Tianchen sangat mendominasi dan luar biasa. Hahaha. Kou Tianchen tertawa puas, dan dia merentangkan tangannya untuk mengumumkan kemenangannya. Melihat ini, ekspresi dari berbagai anggota tim berubah, dan banyak yang menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Pada akhirnya, para veteran jenius yang tertawa terakhir. Namun, pada saat ini, aura yang sangat ganas dan ganas tiba-tiba menyebar dari sungai cahaya elang. Apa? Hati semua orang tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Petir surgawi mengamuk, dan ruang angkasa berguncang. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, energi dark lightning yang gelap dan menindas mengalir melalui sungai cahaya perak yang menutupi langit. Energi kekerasan tersebut menghasilkan suara benturan yang memekakan telinga yang terdengar seperti gunung yang bertabrakan. Mengaum. Detik berikutnya, auman binatang buas yang bernada tinggi memunculkan kekuatan yang mengguncang langit. Selanjutnya, petir gelap melonjak ke langit dan menghempaskan cahaya elang di sekitarnya. Hal pertama yang memasuki mata semua orang adalah gambar naga banjir yang sangat besar. Seluruh tubuh naga banjir ini dikelilingi oleh energi petir gelap yang pekat. Di punggungnya ada sepasang sayap kelelawar yang aneh. Wajahnya garang, ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Raungannya membubung ke langit dan bersaing dengan skyrending falcon untuk mendapatkan cahayanya. Ini. Naga banjir sayap gelap, naga banjir sayap gelap, itu pasti naga banjir sayap gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Angin dingin yang menggigit menderu ke segala arah, dan awan gelap melonjak di langit. Aura yang luas dan perkasa itu seperti serbuan sepuluh ribu binatang. Naga banjir sayap hitam yang sangat besar melayang di langit, melindungi Cu Hen di tengahnya. Dampak kuat dari cahaya elang-elang yang mengalir menyebabkan banyak luka baru muncul di tubuh Cu Hen. Pakaiannya sekali lagi diwarnai merah oleh darah yang mengalir. Namun, aura Cu Hen tidak melemah sedikitpun, dan matanya yang dalam bersinar karena kedinginan. Sayang sekali, tinggal sedikit lagi. Nada dinginnya seperti es yang menusup tulang, membuat seseorang merinding. Alis Kou Tian Chen berkerut erat, mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan merayakannya terlalu dini. Jika menurutmu skyrending falcon ku hanya mampu melakukan sebanyak ini, maka kamu salah besar. He he, maaf, kamu tidak akan punya kesempatan. Sudut mulut Cu Hen menyeringai sinis. Mengaum. Segera setelah dia selesai berbicara, naga banjir sayap hitam yang melingkar di sekelilingnya mengayunkan tubuh besarnya dan menyerang falcon pemecah langit dengan aura menakutkan dan kejam yang tampak hampir padat. Kekuatannya yang ganas menembus langit, dan kilat gelap menutupi bumi. Naga banjir Darkwing sangat cepat, secepat kilat. Kemanapun ia pergi, ia meninggalkan jejak petir gelap di belakangnya. Petir hitam terjalin, dan tekanan yang melonjak seperti tangisan ribuan burung dan binatang. Boom! Ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di atas kepala semua orang. Naga banjir sayap gelap, yang diselimuti petir, seperti binatang buas yang telah menembus sangkar surga. Dengan kekuatan untuk menghancurkan langit, ia dengan kuat menghantam tubuh skyrending falcon. Dalam sekejap, langit di atas seluruh hutan gunung mang tampak bergetar.